Linlong tidak segera membantu tikus bambu itu menghilangkan tanda kutukan jangkrik emas. Sebaliknya, dia terus memandangi tikus bambu itu. Dia ingin melihat efek tanda kutukan jangkrik emas. Setelah beberapa saat, tikus bambu itu mencicit, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Tubuhnya menyusut pada saat yang sama seolah-olah ada tali yang menahannya dengan erat. Linlong tahu bahwa ini adalah efek dari tanda kutukan jangkrik emas. Seolah-olah ada tali yang benar-benar menahan sasarannya. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu, targetnya akan mati lemas dalam waktu yang sangat singkat. Setelah melihat efek ini, Linlong menghilangkan tanda kutukan jangkrik emas pada tikus bambu. Sangat mudah untuk menghilangkan tanda kutukan itu. Setelah beberapa saat, tikus bambu itu kembali normal. Tampaknya mudah untuk menghilangkan tanda kutukan tersebut, namun saat menghadapi musuh, musuh tidak akan memberinya kesempatan untuk menyelamatkannya. Selanjutnya, Linlong terus menggambar tanda dan kutukan pada jangkrik sutra emas lainnya. Totalnya ada 10 orang. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya menggambar rune dan kutukan pada kesepuluhnya, mengubahnya menjadi serangga terbangnya. Dengan serangga terbang ini, pikiran Linlong selanjutnya adalah berurusan dengan si Yu. Adegan dirinya ditekan oleh skyspeeder masih segar dalam ingatannya. Sekarang dia memiliki tanda kutukan jangkrik emas, dia sama sekali tidak takut pada laba-laba langit. Demikian pula, dia tidak lagi takut dengan bulu hitam Fan Liang. Pada saat itu, dia membiarkan tikus bambu itu merasakan lokasi si Yu dan Fan Liang. Yang mengejutkannya, si Yu sebenarnya sangat dekat dengannya. Adik Lin, apa yang kamu lakukan? Zuyun yang berada di sampingnya bertanya. Aku akan mencari si Yu untuk menghadapinya, kata Linlong. Baiklah, aku ikut denganmu, kata Zuyun segera. Oke, Linlong menganggup dan menyerahkan kedua buku di tanah kepada Zuyun. Adik Lin, ini milikmu. Aku tidak bisa mengambilnya. Zuyun melambaikan tangannya. Kakak senior Zu, aku sudah menguasai kedua buku ini. Kedua buku itu tidak lagi berguna bagiku. Jika kamu tidak menginginkannya, aku hanya bisa membuangnya, kata Linlong. Bahkan jika dia memberikan kedua buku ini kepada Zuyun, dia tidak akan bisa memahami pola seperti itu. Alasan mengapa Linlong memberikannya padanya adalah karena beberapa pengetahuan di dalamnya akan berguna baginya. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Zuyun mengambilnya. Adik Lin, terima kasih, katanya lembut. Ya, Linlong menganggupkan kepalanya dan berjalan keluar, menuju ke arah lokasi Si Yu. Adapun Zuyun, dia mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, ada beberapa binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Jika mereka mengambil jalan memutar, itu akan terlalu jauh. Oleh karena itu, Linlong dan Zuyun langsung menangani binatang buas ini. Karena fakta bahwa Linlong dapat merangsang kekuatannya selain kutukan rune, Linlong dapat dengan mudah membunuh binatang buas ini, yang membuat Zuyun memandangnya dengan sudut pandang baru. Setelah membunuh binatang buas ini, mereka terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat Si Yu yang berada tidak jauh darinya. Si Yu Zheng bersama ketiga orang itu. Apa yang membuat Linlong bahagia adalah mereka jelas menunggu alam mistik kecil terbuka. Eh, itu kakak senior Mo Jin. Zuyun tiba-tiba berseru. Mo Jin, yang berada di peringkat kedua di antara murid-murid klan Mo. Linlong mau tidak mau bertanya. Tepat, Zuyun mengangguk. Takut Linlong tidak memahami Mo Jin, dia segera berkata, Mo Jin adalah murid favorit tetua kedua, dan dia paling mahir dalam segel kutukan cahaya. Segel kutukan ringan. Mendengar kata-kata Zuyun, Linlong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Light Kersel adalah jenis kutukan rune dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Saat diaktifkan, ia bisa memancarkan cahaya menyilaukan dengan energi pembakaran yang kuat. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada segel kutukan ofensif seperti segel kutukan pisau langit. Linlong tidak yakin bahwa segel kutukan naga gila miliknya akan menang melawan segel kutukan rune miliknya. Apa segel kutukan serangga bersayapnya? Linlong bertanya kemudian. Segel kutukan serangga bersayap miliknya adalah tawon racun emas, kata Zuyun. Tawon racun emas. Linlong mengerutkan kening lagi. Tawon racun emas jauh lebih kuat daripada tawon racun hitam milik Heying. Tidak hanya berbisa, tetapi kemampuan bertahan dan menyerangnya juga jauh lebih kuat. Jika jangkrik sutra emasku bertemu dengan tawon racun emasnya, aku tidak punya peluang untuk menang, pikir Linlong dalam hati. Dia memiliki keyakinan pada segel kutukan naga gila melawan segel kutukan cahaya, tapi tidak terhadap tawon racun emas. Memang benar, selalu ada gunung yang lebih tinggi, pikir Linlong dalam hati. Tawon racun emas adalah serangga terbang yang sangat kuat. Saudara Mudalin, kamu harus berhati-hati jika ia menyerangmu, Zuyun mengingatkannya. Ya, aku akan berhati-hati. Linlong mengangguk. Saudara Mudalin, haruskah kita pergi sekarang atau mengikuti mereka masuk? Zuyun bertanya kemudian. Tentu saja, kami akan mengikuti mereka, kata Linlong. Meskipun dia lebih lemah dari Mo Jin, dia tidak berniat memberikan kesempatan kepada orang lain. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, jika kita masuk sekarang, kita akan bentrok dengan mereka. Jadi, kita tunggu mereka masuk sebelum kita masuk. Bagaimana jika pintu masuk ke alam mistik kecil tiba-tiba tertutup setelah mereka masuk? Zuyun bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, jika tidak ada orang di sekitar, mereka akan masuk duluan, kata Linlong. Baiklah, melihat ekspresi percaya diri Linlong, Zuyun langsung mengangguk setuju. Memang benar, setelah beberapa saat, ketika Siyu, Mo Jin, dan Heying melihat tidak ada orang di sekitar, mereka langsung masuk. Mereka tidak menunggu hingga saat-saat terakhir. Alasannya tentu saja karena mereka khawatir akan terjadi kecelakaan di saat-saat terakhir yang memungkinkan mereka masuk. Linlong dan Zuyun yang sudah bersiap segera bergegas masuk. Setelah masuk, itu masih berupa aula besar. Yang mengejutkan mereka adalah selain Siyu, Mo Jin, dan Heying, sebenarnya ada tujuh atau delapan orang. Siyu dan Mo Jin jelas juga terkejut karena ada begitu banyak orang di dalam. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Kita seharusnya masuk dari pintu masuk yang lain. Setelah kita masuk, kalian masuk sebelum Lord Array Spirit sempat bereaksi, kata salah satu dari tujuh atau delapan orang. Kalau begitu, seharusnya ada dua pintu masuk ke alam mistik ini, kata Mo Jin sambil mengerutkan kening. Saat ini, Siyu melihat ke arah Linlong, dan dengan dingin berkata, Linli, bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja, ada sedikit kejutan di wajahnya. Kami mengikuti kalian masuk. Linlong tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, kami baru saja mengamati sekeliling dengan jelas, dan tidak ada orang lain sama sekali. Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mo Jin juga memasang ekspresi ragu di wajahnya. Itu karena kalian terlalu lemah untuk mengetahui keberadaan kami, kata Linlong. Saat ini, Mo Jin tiba-tiba berbicara, Nak, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu mengatakan itu tentang kakak laki-lakimu. Kapan dia, yang berada di peringkat kedua di antara murid-murid keluarga Mo, pernah dipandang rendah oleh sesama muridnya? Ini pasti kakak senior Mo Jin. Saya orang yang jujur, jadi saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Linlong tersenyum tipis. Saya pikir Anda memiliki keinginan mati, kata Siyu, yang berada di samping. Dia tentu saja senang melihat Mo Jin dan Linlong mengalami konflik. Linli, ku harap kamu tidak menemuiku di luar. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Mo Jin berkata dengan dingin lagi. Begitukah? Kalau begitu aku harus berhati-hati. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kalian semua, tutup mulut. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kampaan. Roh susunan ini sedikit mudah tersinggung. Mendengar ini, semua orang yang hadir tidak bisa tidak saling memandang. Mereka belum pernah melihat susunan roh seperti itu sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata roh susunan, Mo Jin, Linlong, dan yang lainnya secara alami menutup mulut mereka. Pada saat ini, seseorang mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Tuan Roh Arrai, peluang apa yang ada di alam mistik kecil ini? Peluang di dalam adalah kompas, kata roh susunan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat kilatan rune di depan mereka. Kemudian, sebuah kompas muncul di tempat rune itu berada. Apa gunanya kompas ini? Seseorang bertanya lagi. Kompas ini dapat menemukan alam mistik kecil di tingkat keempat, kata roh susunan. Lord Arrai Spirit, apa yang ada di alam mistik kecil itu? Seseorang bertanya lagi. Jika itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan, mengapa mereka berebut kompas ini? Ada serangga pemakan logam di dalam, jawab roh susunan. Apa, serangga pemakan logam? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir berteriak ketakutan. Bahkan wajah Mojin dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Ini karena serangga pemakan logam adalah jenis serangga terbang yang kuat. Dikatakan bahwa ia adalah raja dari segala serangga. Bahkan kepala keluarga Mo hanya punya satu. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa ada serangga pemakan logam di alam mistik, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mojin segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan arogan, Kompas ini milikku. Tidak ada di antara kalian yang bisa merebutnya dariku. Meskipun mereka tidak puas, kekuatan pihak lain terlihat jelas. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang masuk sebelumnya yang berani mengatakan apapun. Murid ini, kamu tampaknya sangat kuat. Pada saat ini, roh susunan tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata arai spirit, Mojin yang arogan langsung berkeringat dingin. Ia buru-buru berkata, Tuan roh arai, Anda salah paham. Saya hanya memberi pelajaran pada adik-adik junior ini. Pelajaran, begitukah caramu mengajari mereka? Anda harus tahu bahwa mereka adalah adik laki-laki Anda dari sekte yang sama. Teriak roh susunan. Lord arai spirit, saya akan memperhatikannya lain kali. Mojin berkata tanpa daya. Di dalam hatinya, dia secara alami mengutuk arai spirit jutaan kali. Jika bukan karena guru yang menyuruhku untuk tidak menyerang mereka yang masuk, kamu akan berbaring telentang sekarang. Kata roh susunan itu lagi. Hal ini membuat Mojin kembali menyeka keringat dinginnya. Lord arai spirit, kita berkompetisi di bidang apa? Seseorang bertanya pada saat ini. Kompetisinya sangat sederhana. Ini untuk melihat siapa yang terkuat di antara kalian. Kata roh susunan. Jika itu masalahnya, bukankah kakak senior Mojin akan mendapat tempat pertama? Mendengar ini, semua orang menjadi sangat tertekan. Mojin, yang baru saja ditekan oleh roh arai, segera mengungkapkan ekspresi bangga. Oke, kompetisi dimulai. Kamu bisa mulai bertarung. Tentu saja, jika kamu merasa tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan tempat pertama, kamu bisa mundur. Aku akan mengizinkanmu menonton dari samping. Sekarang, aku akan memberi kamu punya waktu 30 menit untuk mempertimbangkannya. Kata roh susunan. Dalam sekejap, orang-orang di dalam mulai memilih lawannya. Satu orang datang sebelum Lin Long. Pada saat ini, Mojin menatap orang itu dan berkata, Minggir. Lin Li milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Mojin terlihat sangat mendominasi. Melihatnya, seolah-olah lubang hidungnya hendak menyentuh bagian atas kepalanya. Iya, kakak senior Mojin. Aku akan segera menyingkir. Orang itu tidak menyangka Mojin akan memilih Lin Long, dan segera menghindar ke samping. Kakak senior Mojin sebenarnya memilih Lin Li terlebih dahulu. Dalam hal ini, akan sulit bagi saudara muda Lin Li untuk memasuki tahap selanjutnya untuk memperjuangkan kompas. Zuyun, yang berada di samping Lin Long, mengerutkan kening. Namun, jelas tidak ada yang berani memilih Lin Long, dan Lin Long tidak berniat memilih orang lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Mojin dengan cepat datang sebelum Lin Long. Lin Li, kamu tadi sangat arogan. Aku akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu, kata Mojin dengan dingin. Lin Long hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dan tidak berbicara. Lin Li, bukankah kamu sangat arogan? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mojin mengerutkan kening. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Mengapa kamu berkata begitu banyak? Aku tidak menyangka kakak senior Mojin menjadi seperti seorang wanita, kata Lin Long dengan tenang. Anda, mendengar kata-kata Lin Long, Mojin menjadi marah sesaat. Baiklah, nanti, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Aku ingin kamu hidup di bawah bayang-bayangku selamanya. Mojin berkata dengan marah. Saat ini, yang lain juga telah memilih lawan mereka. Baiklah, ayo mulai. Suara Matic Spirit segera terdengar. Lin Li, ayo mulai. Dengan mengatakan itu, Mojin segera membentuk segel tangan. Dia tidak secara langsung menggunakan light cell miliknya, tapi sky blade cell. Jelas dia ingin menguji kekuatan Lin Long terlebih dahulu. Adapun Lin Long, dia langsung menggunakan berserk dragon cell. Sesaat kemudian, keduanya saling mendorong tangan mereka. Di sisi Mojin, Rune yang menyerupai energi pedang langsung menyerang Lin Long. Di sisi Lin Long, Rune yang menyerupai naga mengamuk langsung bertemu dengannya. Saat segelnya mengenai, hanya suara, chi-chi-chi, yang terdengar. Segel pedang langit milik Mojin langsung ditelan oleh segel naga pengamuk. Kemudian, segel naga pengamuk langsung menyerang Mojin dengan sisa kekuatan. Andai saja serangan kakak muda Lin langsung melukai kakak senior Mojin. Zhu Yun, yang sedang mengamati pertempuran dari samping, mau tidak mau berpikir sendiri ketika melihat pemandangan ini. Namun, yang tidak dia duga adalah sosok Mojin bergerak di saat yang genting. Dia langsung memantul ke belakang dan menghindari serangan berserk dragon cell. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang dan meninggalkan ruang untuk menghindari serangan segel naga berserk milik Lin Long. Nak, aku tidak menyangka tanda kutukan naga liarmu begitu kuat. Mojin terkekeh. Siapapun bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Saat berikutnya, Mojin berkata dengan bangga, namun, kutukan naga liarmu hanya bisa menangani kutukan rahasia seperti kutukan pedang langit. Kutukan itu tidak bisa menangani kutukan cahayaku sama sekali. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel tangan lainnya. Jelas sekali bahwa segel tangan yang dia bentuk kali ini bukanlah segel kutukan pedang langit yang sebelumnya, melainkan segel kutukan rune terkuatnya, segel kutukan cahaya. Adapun Lin Long, dia masih membentuk segel tangan dari segel kutukan naga berserk. Ini adalah segel kutukan terkuatnya, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Terlalu lemah, Mojin mencibir ketika dia melihat segel kutukan naga berserk milik Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, tangannya segera mendorong ke arah Lin Long. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan melesat ke arah Lin Long. Lin Long pasti akan kalah. Kekuatan segel kutukan rune Mojin menyebabkan pemikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang yang melihat adegan ini. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Dia juga mendorong tangannya ke depan, dan segel kutukan naga berserk segera bertemu dengan segel kutukan rune milik pihak lain. Ci-ci-ci. Suara itu semakin keras. Lalu, cahaya menyilaukan sekali lagi mendekati Lin Long. Jelas sekali bahwa segel kutukan naga berserk milik Lin Long bukanlah tandingan lawannya. Namun, tepat pada waktunya, Lin Long buru-buru mundur. Meski begitu, dia masih terkena light kersel milik pihak lain. Pada saat berikutnya, cahaya yang jauh lebih lemah langsung menghilang dari tubuhnya. Melihat situasi ini, Mojin tidak bisa menahan senyum. Lin Long, kamu sudah selesai. Kamu sudah terkena segel kutukan cahaya milikku. Namun, ketika dia dengan serius menatap Lin Long, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa Lin Long tampaknya tidak menderita luka apapun. Kenapa kamu terlihat baik-baik saja? Mojin tidak bisa tidak terkejut. Karena aku sudah tahan terhadap segel kutukan cahayamu, jawab Lin Long dengan tenang. Kamu menahannya. Teruslah membual, Mojin berkata dengan dingin. Dia secara pribadi telah melihat segel kutukan cahaya menyerang tubuh Lin Long. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Lin Long? Namun, dia melebarkan matanya saat dia melihat Lin Long dengan bingung. Itu karena Lin Long benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Nak, sepertinya kamu punya kemampuan. Karena itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari segel kutukan cahayaku. Saat dia berbicara, tangan Mojin membentuk segel kutukan cahaya sekali lagi. Namun, dia tidak menyangka Lin Long akan berkata, tidak perlu melanjutkan. Saya mengaku kalah. Akui kekalahan. Mojin terkejut. Lagi pula, Lin Long sepertinya baru saja akan bertarung sampai mati bersamanya. Siapa sangka dia akan berinisiatif mengaku kalah dalam sekejap mata. Sepertinya kamu hanya sampah. Mojin mengejek. Lin Long tidak mau berdebat dengannya. Tidak mungkin, kakak muda Lin justru mengaku kalah begitu saja. Melihat adegan ini, Zhu Yun, yang telah mengakhiri pertempuran, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia merasa Lin Long masih bisa bertarung untuk sementara waktu. Lagi pula, dia bahkan belum menggunakan segel kutukan serangga bersayap. Jadi bagaimana jika kamu mengaku kalah? Aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu di luar. Mojin berkata lagi. Begitukah, kalau begitu aku berharap bisa bertemu kakak senior Mojin di luar. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Jika mereka berada di luar, bagaimana Mojin bisa menjadi lawannya? Mojin tidak tahu kalau dia hanya mendekati kematian dengan berpikir seperti ini. Baiklah, begitu kita meninggalkan dunia rahasia ini, aku, Mojin, akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Mojin berkata dengan bangga. Setelah beberapa saat, pertarungan yang lain juga berakhir. Saat ini, hanya tersisa enam orang. Kalian terus bertarung berpasangan. Mengikuti suara roh formasi, mereka berenam terus bertarung. Zuyun masih beruntung. Kekuatan lawannya tidak terlalu kuat, namun yang mengejutkan semua orang adalah kali ini, Zuyun tidak memilih untuk bertarung dengan lawannya. Sebaliknya, dia langsung berkata, Tuan roh formasi, aku mengaku kalah. Mustahil, dia mengaku kalah begitu saja. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Baiklah, lalu mundur, kata roh formasi langsung. Zuyun segera mundur, lalu langsung menuju ke sisi Linlong. Situasi ini membuat Si Yu sangat marah. Pasangan yang bersina, aku pasti akan memberimu pelajaran. Dia mengamuk di dalam hatinya. Adik Lin, kenapa kamu mengaku kalah begitu saja? Zuyun berjalan ke sisi Linlong dan mau tidak mau bertanya. Menurutnya, Linlong masih bisa melawan Mojin bagaimanapun caranya. Aku bukan tandingan Mojin. bertarung hanya membuang-buang energi, jadi aku mengaku kalah saja, kata Linlong sambil sedikit tersenyum. Tapi, bukankah ini berarti kita tidak bisa mendapatkan kompas itu? Zuyun berkata dengan agak cemas. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan kompasnya, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kumbang pemakan emas, kata Linlong dengan tenang sambil tersenyum. Adik laki-laki, tahukah kamu di mana alam rahasianya? Zuyun tidak bisa tidak terkejut. Tentang ini, kakak senior akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Linlong membuatnya tetap tegang. Mendengar perkataan Linlong, Zuyun tidak bertanya lagi. Kakak senior Su, bagaimana denganmu? Kenapa kamu langsung mengakui kekalahan seperti itu? Linlong juga bertanya. Meski aku yakin bisa mengalahkan lawan ini, aku tidak yakin bisa mengalahkan Si Yu dan Mojin. Jadi, melihat kalian kalah, aku tidak tertarik untuk terus bertarung, kata Zuyun. Faktanya, semua orang di tempat kejadian mengetahui hal ini. Alasan mengapa mereka terus berkompetisi tentu saja karena mereka mengharapkan keajaiban. Lagi pula, jika Si Yu dan Mojin pertama kali bertemu dan kemudian kedua belah pihak terluka, bukankah mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah? Namun, jelas sekali tebakan mereka salah. Setelah satu ronde pertarungan, dua tempat terakhir adalah Si Yu dan Mojin. Kakak senior Mojin, sungguh memuaskan. Kami berdua benar-benar menempati dua tempat terakhir, kata Si Yu dengan bangga. Adik Si Yu, kamu memang tidak buruk. Mojin mengangguk. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, untuk memperebutkan tempat terakhir, kami berdua hanya bisa bertarung sebentar. Tentu saja, Si Yu mengangguk. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Mojin, tetapi pada tahap ini, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan. Jadi, tentu saja, dia harus mencobanya. Mungkin dia akan menang. Selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan antara mereka berdua. Mengetahui bahwa Mojin sangat kuat, Si Yu langsung membentuk segel rune terkuatnya, segel ular hitam. Dia berpikir bahwa Mojin juga akan menggunakan segel cahaya, tetapi tanpa diduga, Mojin menggunakan segel pedang langit. Kakak senior Mojin, jangan mengira segel pedang langitmu bisa mengalahkanku. Melihat Mojin meremehkannya, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Kemudian, kedua tangan mereka saling mendorong. Detik berikutnya, segel yang seperti ular hitam langsung menyerang Mojin. Di sisi lain, segel pedang langit milik Mojin segera menemuinya. Cici-ci. Segel itu bertabrakan, menghasilkan suara seperti itu. Dengan suara seperti itu, segel rune dari kedua sisi sebenarnya langsung membatalkan satu sama lain. Segel rune kedua belah pihak tidak lebih kuat dari milik pihak lain. Meski seri, ekspresi Si Yu menjadi jelek, karena segel kutukan rune terkuat Mojin belum digunakan. Saudara muda Si Yu, apakah kamu ingin merasakan kekuatan segel cahayaku? Lalu, Mojin memandang Si Yu dan berkata dengan bangga. Mengetahui bahwa dia sama sekali bukan lawan Mojin, Si Yu hanya bisa berkata tanpa daya, kakak senior Mojin, aku mengaku kalah. Aku bukan lawanmu. Itu bagus. Mojin menganggup dengan bangga. Detik berikutnya, suara roh formasi terdengar. Pemenangnya adalah Mojin, jadi dia mendapatkan kompasnya. Begitu suara roh formasi turun, kompas segera terbang menuju Mojin perlahan. 1653 Setelah mengambil kompas dan memainkannya dengan bangga, Mojin berkata pada kehampaan, Terima kasih, Tuan Arrai Spirit. Arrai Spirit berkata langsung, Oke, kompetisi ini berakhir di sini. Anda dapat meninggalkan dunia mistik kecil ini. Dengan itu, Linlong merasakan pandangannya kabur, dan kemudian dia muncul di hutan lebat di luar. Apa yang tidak dia duga adalah dia benar-benar muncul di pintu masuk. Saat dia berbalik, tidak ada orang di sampingnya. Namun, Linlong tidak melakukan apapun, melainkan mengeluarkan tikus bambu itu. Alasan mengapa dia mengeluarkan tikus bambu itu secara alami untuk menghadapi Siyu. Siyu sekarang ada di dekatnya, dan seharusnya tidak berada di sisi Mojin, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Kalau tidak, jika dia berjalan bersama Mojin, akan sulit menghadapinya. Tikus bambu dengan cepat menentukan posisi Siyu dan mengejarnya bersama Linlong. Setelah beberapa saat, Linlong melihat Siyu, tapi tidak ada orang lain selain dia. Linlong segera keluar, mendengar langkah kaki di belakangnya, Siyu buru-buru menoleh dan melihat Linlong segera setelah dia menoleh. Linli, kamu sudah selesai. Melihat Linlong muncul di depannya, Siyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia khawatir tentang bagaimana menghadapi Linlong, tetapi Linlong langsung mendatanginya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Meski sedikit bingung kenapa Linlong berinisiatif mendatanginya, Linlong sudah ada di hadapannya saat ini. Kenapa dia bertanya begitu banyak? Mengetahui bahwa kutukan rune miliknya tidak cocok untuk Linlong, dia langsung melepaskan skyspeeder miliknya. Begitu beberapa laba-laba langit dilepaskan, dia bahkan lebih lega. Lagi pula, dia takut Linlong tiba-tiba melarikan diri. Nak, hari ini aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari kutukan laba-laba langit. Siyu berkata dengan bangga. Karena dia tahu bahwa kutukan laba-laba langitnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Linlong, dia tidak khawatir sedikitpun sekarang. Begitukah? Aku menantikannya. Karena itu, Linlong juga melepaskan serangga terbangnya. Namun, dia tidak melepaskan semut bersayap erak, melainkan jangkrik sutra emas. Begitu dia melihat sepuluh jangkrik sutra emas muncul di depannya, Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Linli, dari mana kamu mendapatkan jangkrik sutra emas ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dari mana asalnya, tidak ada gunanya memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Nak, jangan terlalu bangga. Meskipun jangkrik sutra emas lebih kuat dari laba-laba surgawi milikku, kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mereka dengan kemampuanmu. Jadi, kamu masih bukan tandinganku, kata Siyu. Daripada mengatakan bahwa dia berpikir demikian, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia hanya menghipnotis dirinya sendiri. Saat suaranya memudar, Siyu mengarahkan jarinya, dan laba-laba surga segera menembak ke arah Linlong. Tanpa menunggu perintah Linlong, jangkrik sutra emas di depan Linlong langsung terbang keluar. Kedua belah pihak tampaknya memiliki jumlah yang sama, namun perbedaan kekuatan segera terungkap di depan mereka saat mereka bentrok. Meskipun laba-laba langit terlihat menakutkan, mereka bukanlah tandingan jangkrik sutra emas. Tiga di antaranya dikalahkan oleh jangkrik sutra emas Linlong. Ketika mereka melihat situasi seperti ini, laba-laba surgawi yang tersisa tidak berani melanjutkan pertarungan, dan mereka semua berbalik dan pergi. Namun, jangkrik benang emas tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Ia segera mengejar mereka. Setelah satu putaran pertarungan, laba-laba surgawi yang sangat dibanggakan Siyu terbunuh begitu saja. Adegan seperti itu membuat wajah Siyu berkedut. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melawan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka laba-laba langitnya akan dikalahkan begitu cepat. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dia habiskan untuk membudidayakan laba-laba surgawi ini, tetapi sekarang mereka dibunuh begitu saja. Dia sangat tertekan hingga jantungnya berdarah. Setelah sadar, dia berbalik dan melarikan diri. Tanpa serangga terbang, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Melihat dia berbalik, jangkrik sutra emas segera bergegas dan mengelilinginya. Melihat jangkrik sutra emas ini, Siyu sangat terkejut hingga keringat dingin muncul di punggungnya. Ini semua adalah senjata pembunuh. Jika mereka semua bergegas dan menyerangnya, dia mungkin akan mati dalam waktu singkat. Adik Linli, aku salah. Tolong lepaskan aku, dia buru-buru memohon belas kasihan pada Linlong. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Jadi, saat ini, tidak masalah jika dia kehilangan muka. Cek-cek, kalau kamu menindas orang lain, kenapa kamu tidak berpikir begitu? Linlong berkata dengan tenang. Linli, aku adalah murid keluarga Mo yang berbakat. Jika kamu membunuhku, guruku tidak hanya akan mengejarmu, tetapi seluruh keluarga Mo juga akan mengejarmu. Apakah kamu berani melakukan ini? Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengapa tidak? Linlong tersenyum tipis. Kamu berani? Saya khawatir Anda hanya berani bicara besar, bukan? Siyu mengejek. Melihat Linlong berhenti, dia mengira Linlong merasa was-was. Kamu salah. Aku tidak hanya bicara besar. Saat dia berbicara, Linlong langsung memesan jangkrik benang emas. Pada saat berikutnya, jangkrik benang emas ini segera bergegas menuju Siyu. Ah ah ah. Setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dia langsung jatuh ke tanah. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya malah menyusut. Linli, lepaskan aku, dia buru-buru berteriak lagi. Namun, yang menjawabnya adalah pengetatan pengekangan yang terus-menerus. Dalam waktu singkat, mata Siyu melebar, dan dia langsung mati. Selanjutnya, Linlong langsung mengambil batu luar angkasa dari tubuh Siyu. Pada saat itulah dia merasakan seseorang berjalan ke arah ini dari depan. Dengan satu pikiran, dia melintas dan bersembunyi di bawah pohon besar di belakangnya. Melihat ke arah datangnya langkah kaki itu, alisnya berkerut, karena orang yang datang adalah Mo Jin dan orang lain yang sebelumnya bersama Mo Jin dan Siyu. Begitu mereka datang, keduanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka melihat Siyu tergeletak di tanah. Astaga, bagaimana kakak senior Siyu meninggal? Orang lain berteriak kaget. Mo Jin tidak berbicara, melainkan mencari di sekeliling. Karena dia terlalu mempercayai kehendak ilahi miliknya, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun selain pohon besar itu, jadi dia tidak mencarinya. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa Linlong begitu dekat dengannya. Setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan apapun, dia datang ke sisi Siyu. Mengapa kakak senior Siyu mati dengan cara yang aneh? Sepertinya dia diikat dengan tali, menyebabkan dia mati lemas, tetapi tidak ada bekas pencekikan di tubuhnya, orang lain yang juga datang mendekat. Berkata dengan terkejut. Wajah Mo Jin juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak berbicara, melainkan memeriksa tubuh Siyu. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Kakak senior, apa yang kamu lihat? Orang di sampingnya buru-buru bertanya. Dia mati di bawah segel kutukan serangga terbang, kata Mo Jin. Meninggal di bawah segel kutukan serangga terbang. Segel kutukan serangga terbang macam apa yang menyebabkan postur tubuhnya menjadi begitu aneh? Seharusnya itu adalah segel kutukan jangkrik emas, kata Mo Jin. Apa? Segel kutukan jangkrik emas? Mendengar hal tersebut, orang di sampingnya langsung melebarkan matanya. Dia tahu betapa kuatnya segel kutukan jangkrik emas, tetapi karena dia belum pernah melihat jangkrik emas melukai seseorang, dia tidak menghubungkan kematian Siyu dengan segel kutukan jangkrik emas. Benar? Itu adalah segel kutukan jangkrik emas. Saat ini, Mo Jin semakin yakin. Kekuatan Mo Jin ini begitu kuat, sungguh tidak mudah untuk mendapatkannya. Mendengar perkataan Mo Jin, Linlong memuji dalam hatinya. Tetapi, di antara kami para murid, saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki segel kutukan jangkrik emas, orang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan ragu. Memang benar, aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki segel kutukan jangkrik emas, kata Mo Jin juga. Jika itu masalahnya, mungkinkah kakak senior Siyu menemukan segel kutukan jangkrik emas yang ditinggalkan oleh seorang senior? Kata orang di sampingnya. Itu memang mungkin. Mo Jin mengangguk. Jika itu masalahnya, kakak senior Siyu benar-benar tidak beruntung. Linlong tidak bisa menahan tawa mendengar percakapan mereka. Dia tidak menyangka mereka akan menghubungkannya dengan serangga terbang di alam rahasia. Kalau begitu, ayo tinggalkan tempat ini, kata orang lain. Oke, Mo Jin mengangguk dan mengambil batu spasial dari tubuh Siyu. Lalu, dia pergi bersama orang lain. Batu spasialnya secara alami adalah yang diambil Linlong dari tubuh Siyu. Ketika Linlong mendengar suara itu, dia segera mengeluarkan barang-barang berguna dari batu spasial Siyu dan menaruhnya kembali di tubuh Siyu. Mo Jin juga baru saja memeriksa batu spasial Siyu dan melihat bahwa benda di dalamnya memang milik Siyu. Itu sebabnya dia tidak curiga Siyu disakiti oleh orang lain. Setelah kedua orang itu pergi, Linlong keluar. Lalu, dia mengeluarkan tikus bambu itu lagi. Kali ini, dia memintanya untuk mencari aroma Fan Liang. Tidak lama kemudian, tikus bambu itu mendeteksi aroma Fan Liang. Yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah Fan Liang sebenarnya agak jauh darinya. Jika Linlong langsung menghampirinya, dia pasti akan membuang banyak waktu di jalan. Oleh karena itu, dia memilih untuk melepaskan Fan Liang untuk sementara waktu dan menunggu kesempatan. Kemudian, dia meminta tikus bambu itu untuk merasakan aroma Zuyun dan menemukan bahwa dia tidak jauh di sebelah kanannya. Maka dia segera berjalan ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat Zuyun. Zuyun bertarung sengit dengan dua binatang buas. Dengan kekuatannya, agak berat baginya untuk menghadapi dua binatang buas itu. Linlong segera naik untuk menghadapi dua binatang buas itu bersamanya. Begitu dia muncul, Zuyun secara alami merasa nyaman. Segera, mereka menyingkirkan dua binatang buas itu. Adik Lin, terima kasih banyak. Setelah membunuh dua binatang buas itu, Zuyun sangat gembira. Dia awalnya berpikir akan sulit untuk melihat Linlong lagi. Dia tidak menyangka Linlong akan langsung datang mencarinya, yang tentu saja membuatnya bahagia. Kemudian, mereka berdua terus berjalan ke depan dan bertemu dengan beberapa binatang buas lagi. Karena Linlong, mereka dapat dengan mudah membunuh binatang buas ini. Lalu, keduanya terus berjalan ke depan. Saat mereka berjalan, Linlong memikirkan cara untuk menghadapi Mo Jin. Jika dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Mo Jin, kemungkinan dia mendapatkan kumbang pemakan logam akan sangat rendah. Saat mereka berjalan, keduanya jelas memasuki lapisan keempat karena binatang buas yang mereka temui jelas lebih kuat. Selain itu, mereka sesekali melihat serangga terbang di sekitar mereka. 1654 Setelah berjalan selama dua jam, mereka tidak bertemu siapapun, juga tidak menemukan alam mistik apapun. Satu-satunya hal yang mereka temui adalah binatang buas. Untuk saat ini, Linlong tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Mo Jin, jadi dia langsung mengeluarkan tikus bambu itu. Fan Liang sangat dekat dengan kita, jadi saya berencana untuk menghadapinya, kata Linlong kepada Su Yun. Sebelumnya, Fan Liang adalah salah satu orang yang berurusan dengannya, jadi bagaimana Su Yun bisa berpikir untuk melepaskannya. Salah satu dari mereka memiliki kemampuan seniman bela diri tingkat 4 sementara yang lainnya sedikit lebih lemah, hanya memiliki kemampuan seniman bela diri tingkat 3. Oleh karena itu, Linlong secara alami tidak khawatir bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya. Pepohonan di sini sangat lebat, menjadikannya tempat yang sangat cocok untuk serangan diam-diam. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, seniman bela diri tingkat 4 benar-benar berjalan ke arah mereka. Saudara Mudahau, apa yang kamu lakukan di sana? Fan Liang mau tidak mau bertanya ketika dia melihat orang itu bangkit dan berjalan. Dari manakah suara itu berasal? Apakah orang ini berhalusinasi? Linlong terdiam. Segera, dia tiba di depan Linlong. Saat ini, Linlong sedang bersembunyi di balik pohon besar. Melihat waktunya tepat, Linlong langsung mengaktifkan runenya dan menyerang pihak lain. Namun, bagaimana segel kutukan rahasia yang diaktifkan dengan tergesa-gesa bisa cocok dengan segel kutukan naga berserk milik Linlong? Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia terpaksa mundur karena serangan Linlong. Segel kutukan naga berserk bahkan menyebabkan dia muntah setegup darah. Itu kamu, Fan Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat Linlong. Dengan jeritan yang menyedihkan, pria itu pingsan. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas dan berdiri di depan Linlong. Orang lain juga berjalan mendekat. Junior apprentice brother Leng, kamu berurusan dengan Suyun. Serahkan Linli ini padaku. Fan Liang berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu dia bukan lawan Suyun, dia hanya bisa berhati-hati sekarang. Melihat Fan Liang secara langsung menggunakan bulu hitam itu, saudara magang junior Leng tidak bisa menahan nafas lega. Jika Fan Liang menggunakan kutukan rahasia, mungkin akan sulit menghadapi Linlong dalam waktu singkat. Namun, berbeda jika dia menggunakan bulu hitam. Serangga bersayap kuat ini pasti bisa dengan cepat menangkap Linlong. Pada saat itu, dia bisa datang dan membantunya. Linli, apakah kamu bodoh? Kamu tahu bahwa serangga terbangmu tidak sebanding dengan bulu hitamku, namun kamu masih mendekati kematian. Fan Liang, yang berpikir bahwa dia pasti akan menang, berkata dengan sombong alih-alih langsung menyerang. Apa yang dia keluarkan secara alami adalah Jangkrik Sutra Emas. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Jangkrik Sutra Emas. Tentu saja, Fan Liang mengertakan gigi. Tapi pihak lain masih sangat muda, bagaimana dia bisa sepenuhnya menguasai Jangkrik Sutra Emas. Karena itu, dia merasa punya peluang 50%. Dengan pemikiran ini, dia langsung menembakkan bulu hitamnya ke arah pihak lain. Dalam sekejap mata, kedua kelompok serangga terbang itu bentrok. Berengsek, Fan Liang mengutuk. Pada saat berikutnya, dia merauh marah dan menyerang Linlong, mengabaikan bulu hitam itu. Sesaat kemudian, Fan Liang yang dikepung oleh Jangkrik Emas langsung terkena segel kutukan Jangkrik Emas. Jangkrik Sutra Emas ini terlalu menakutkan. Ketika orang lain melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Karena perhatian Zuyun terganggu oleh Linlong dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, orang ini mampu bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, dia sudah lama dikalahkan oleh Zuyun. Begitu dia menjadi serius, bagaimana orang ini bisa punya kesempatan untuk melawan. Dengan sangat cepat, dia dijatuhkan ke tanah oleh Zuyun. Mengetahui bahwa Fan Liang akan segera jatuh, Linlong tidak mau repot-repot membunuhnya. Sebaliknya, dia mengambil speshtone dari Fan Liang. Setelah mengambil rampasan perang, Linlong berkata kepada Zuyun, kakak senior Su, ayo pergi ke sana dan istirahat. Mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam gua batu. Linlong tentu saja tidak terlalu ingin istirahat. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang ada di dalam batu luar angkasa orang-orang ini. Melihat Linlong tidak menyentuh uang di dalamnya, Zuyun mau tidak mau bertanya, Saudara mudalin, apakah kamu tidak ingin kartu uang di dalamnya? Itu tidak bagus, kan? Zuyun mau tidak mau berkata. Mendengar kata-kata Linlong, Zuyun tidak berdiri pada upacara dan menyimpan kartu uang di speshtone miliknya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berseru kaget dan mengeluarkan beberapa serangga terbang dari speshtone miliknya. Linlong dapat melihat bahwa ini adalah kumbang perak. Mereka lebih kuat dari jangkrik sutra emas miliknya, tapi sedikit lebih lemah dari lebah racun emas milik Mo Jin. Yang membuat Linlong semakin bahagia adalah kumbang perak ini tidak memiliki tanda atau kutukan apapun pada mereka. Dengan kata lain, dia benar-benar bisa menjadikan mereka serangga terbangnya. Dia tidak tahu apakah Fan Liang mengetahui sesuatu. Memikirkan hal ini, Linlong buru-buru bergegas menuju Fan Liang. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah ketika dia sampai di sisi Fan Liang, Fan Liang masih hidup. Jangkrik sutra emas adalah alasan mengapa Fan Liang berada dalam kesulitannya saat ini. Jadi, setelah menghilangkannya, warna kulit Fan Liang segera membaik. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Ini ada hubungannya dengan kumbang perak, kata Linlong. Dia secara alami baru saja melihat kumbang perak. Linli, begitu dia melihat Linlong, dia langsung memelototinya. Fan Liang, tahukah kamu tentang rune dan kutukan yang berhubungan dengan kumbang perak ini? Linlong bertanya langsung. Kamu akan segera mengetahuinya. Linlong tersenyum tipis. Meski begitu, rasa sakitnya tak tertahankan bagi Fan Liang. Karena itu, dia segera memohon belas kasihan. Adik Lin, tolong biarkan aku pergi. Kakak senior Fan, bagaimana kabarnya? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Linlong berkata dengan tenang. Oh, di mana itu? Linlong bertanya. Baiklah, bawa kami ke sana sekarang. Linlong segera berkata. 1655 Fan Liang mengeluarkan peta sambil berjalan. Dia menyimpan peta itu dekat dengan tubuhnya, itulah sebabnya Linlong tidak menyadarinya sekarang. Tentu saja, dalam waktu singkat, dia hanya bisa pulih sejauh ini. Pada saat ini, Linlong memperhatikan ada beberapa orang berdiri di tengah-tengah beberapa pohon tidak jauh dari situ. Mereka mencari-cari sesuatu, dan sepertinya ada dunia rahasia kecil di sana. Jadi, seseorang menemukan tempat ini lebih dulu, kata Linlong. Apakah kamu yakin mantra rune ada di dunia rahasia ini? Linlong bertanya. Linlong mengambil peta itu dan membaliknya ke belakang. Dia melihat beberapa baris kata yang menyebutkan kumbang perak, dan mantra rune yang berhubungan dengan kumbang perak berada di dunia rahasia kecil yang ditunjukkan di peta. Ia tidak langsung menghampiri, melainkan terus berdiri di lereng tanah yang kecil. Saat dia berpikir, sebuah rune tiba-tiba muncul di pohon, dan kemudian, lingkaran cahaya muncul di pohon itu. Zuyun dan Fan Liang, yang berada di samping, juga terkejut. Saat dia berbicara, dia masuk, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Ada tujuh atau delapan dari mereka, tapi hanya ada dua yang memiliki kekuatan prajurit tingkat empat, jadi Linlong tidak takut sama sekali. Setelah itu, dia mengikuti Zuyun ke dalam lingkaran cahaya. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di aula besar, dan aula itu sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Ketika mereka melihat Linlong dan Zuyun, mereka langsung terkejut. Tuan Roh, apakah benar ada mantra rune yang berhubungan dengan kumbang perak di sini? Seseorang langsung bertanya. Sebenarnya ada kumbang perak. Mendengar perkataan Roh tersebut, orang-orang ini langsung gembira. Jika aku bisa mendapatkan keduanya, kekuatanku pasti akan melonjak. Beberapa orang bahkan memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Kalian pasti berkompetisi di tempat lain. Jangan khawatir, di dunia rahasia kecil ini, saya tidak akan membiarkan kalian melakukan itu, kata Roh itu. Lalu, kita harus bersaing di bidang apa? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Jika itu masalahnya, bukankah Mohanyu akan memenangkan kompetisi ini? Seseorang tidak bisa tidak melihat salah satu dari mereka dan berkata, Kakak senior dan junior, saya hanya beruntung. Mohanyu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Mudalin, berhati-hatilah. Mohanyu ini sangat pandai menggambar rune dan kutukan. Keluarga Moh sangat menekankan pada perawatannya. Zuyun, yang berdiri di samping Linlong, berbisik. Pada saat ini, rune tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kemudian, potongan kertas putih melayang keluar dari rune tersebut. Saat itu, semua orang mengambil selembar kertas dan kuas. Mendengar ini, bagaimana mungkin ada orang yang terganggu? Mereka segera memusatkan perhatiannya pada kertas putih. Rune dan kutukan itu sederhana, tetapi sulit untuk mengeluarkannya. Namun, ini hanya berlaku untuk orang lain. Bagi Linlong, tidak ada kesulitan sama sekali. Lagipula, dia telah dengan sempurna menciptakan serangga terbang seperti semut bersayap perak dan jangkrik sutra emas. Segera, rune itu tergambar sempurna di kertas putih. Tidak mungkin. Begitu cepat, semua orang kaget saat mendengar kata-kata Linlong. Namun, beberapa orang tidak mempercayai kata-kata Linlong. Mereka merasa Linlong hanya sesumbar. Menurut pendapat mereka, mustahil menggambar rune dan kutukan dalam kecepatan secepat itu. Begitu selesai berbicara, rune segera melintas di udara di depan Linlong. Kemudian, dua kumbang perak dan sebuah buku tipis muncul dan perlahan turun menuju Linlong. Orang ini sebenarnya berani mempertanyakan roh formasi. Bukankah itu berarti mencari kematian? Benar saja, begitu dia selesai berbicara, roh formasi meraum marah. Kamu benar-benar berani mempertanyakan tuan ini. Ekspresi orang itu berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan rune dan kutukannya sendiri untuk menghadapinya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menahan energi itu? Pada saat berikutnya, dia menjerit menyedihkan dan terlempar. Saat dia berbicara, dua benda di udara sekali lagi bergerak ke bawah. Dengan sangat cepat, mereka sampai di depan Linlong. Linlong segera meraihnya. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Setelah Linlong stabil, roh formasi berbicara lagi. Yang mengejutkannya adalah tiga orang muncul tidak jauh darinya, dan salah satunya adalah orang yang menanyainya dan roh formasi. Mereka bertiga juga memperhatikan Linlong dan segera mengelilinginya. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Linlong pura-pura bingung. Cepat keluarkan, atau kami akan membunuhmu. Dua orang lainnya juga berteriak. Kamu tidak akan mengeluarkannya, kan? Kalau begitu kita hanya bisa bersikap tidak sopan. Salah satu dari ketiganya mencibir. Kekuatan yang ditunjukkan Linlong di dalam belum menyebar. Kalau tidak, bagaimana orang ini berani memprovokasi Linlong? Kemudian, Hu Ping segera keluar. Segel tangan ini adalah segel kutukan pedang surgawi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, secara alami segel kutukan pedang surgawilah yang menyerang Linlong. Dia juga menggunakan segel kutukan pedang surgawi. Setelah suara lembut, kedua rune dan kutukan bertabrakan. Dia prajurit tingkat empat. Namun, mereka juga merupakan prajurit tingkat empat. Oleh karena itu, setelah beberapa saat yang mengejutkan, mereka masih tidak menganggap serius Linlong. Mereka merasa alasan kekalahan Hu Ping adalah karena kecerobohannya. Saat mereka berbicara, keduanya membentuk segel tangan pada saat bersamaan. 1656. Akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan dua orang sekaligus. Apalagi ada juga Hu Ping yang hanya mengalami luka ringan. Oleh karena itu, Linlong tidak berencana menggunakan rune untuk melawan ketiga orang itu secara langsung. Sebaliknya, dia melepaskan jangkrik emas. Itu serangga terbang. Mata ketiga orang itu terbelalak saat melihat jangkrik emas yang tiba-tiba dilepaskan Linlong. Linlong, bagaimana kamu bisa memiliki serangga terbang? Ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka semua tahu bahwa Linlong baru saja memasuki keluarga Mo belum lama ini. Menurut mereka, menurut mereka, betapapun berbakatnya Linlong, mustahil baginya untuk memiliki serangga terbang dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mereka secara alami tercengang ketika melihat jangkrik emas. Ini, sepertinya jangkrik emas. Mereka berseru ketika melihat lebih dekat pada jangkrik emas. Mereka secara alami tahu jenis serangga terbang jangkrik emas itu. Bagaimana anak ini melakukannya? Bagaimana dia bisa memiliki serangga terbang yang begitu kuat? Mereka semakin terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan jangkrik emas, mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengaktifkan rune mereka karena mereka telah menyinggung Linlong. Bagaimana Linlong bisa memberi mereka kesempatan untuk memukulnya? Dia menggerakkan tubuhnya dan segera mundur dari jangkauan serangan kedua orang itu. Di saat yang sama, jangkrik emas di depannya langsung menyerang dua orang di depannya. Kedua orang itu buru-buru membentuk segel tangan. Namun, sebelum mereka dapat melakukannya, jangkrik emas telah bergegas ke sisi mereka dan menyerang mereka. Dalam waktu singkat, kedua orang itu langsung terkena rune jangkrik emas. Begitu tanda jangkrik emas memasuki tubuh mereka, mereka langsung jatuh ke tanah dan meringkuk. Bagaimana? Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat pemandangan ini, Hu Ping sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah sadar, dia segera berbalik dan lari. Kedua orang yang bekerja sama tidak dapat menghentikan jangkrik emas, jadi bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berbalik dan melarikan diri. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejarnya. Dengan beberapa lompatan dan batasan, dia menghalangi jalan Hu Ping. Hu Ping tahu bahwa dia akan mati jika jangkrik sutra emas mengejarnya. Oleh karena itu, dia membentuk segel tangan dan menyerang Linlong. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Linlong, hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Adapun Linlong, dia dengan santai mengirimkan segel kutukan pedang surgawi lainnya. Setelah segel kutukan mengenai dan mengeluarkan suara teredam, segel kutukan pedang surgawi miliknya menerobos segel kutukan pedang surgawi lawannya dan menyerang tubuh lawannya. Hu Ping sudah terluka, jadi serangan Linlong telah menjatuhkannya ke tanah. Anak ini terlalu kuat, pikir Hu Ping tak berdaya. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Kecuali jika seorang ahli datang untuk menyelamatkannya. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali di sekitarnya. Bagaimana bisa ada seorang ahli? Oleh karena itu, dia buru-buru memohon pada Linli sambil berjuang untuk bangun. Linli, aku buta seperti kelelawar. Tolong ampuni aku karena kita berdua adalah murid keluarga mu. Menurutmu bagaimana kamu dibandingkan dengan Si Yu? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kakak senior Si Yu, Hu Ping tercengang. Dia tidak tahu mengapa Linlong menyebut Si Yu. Itu benar. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Si Yu. Aku terlalu jauh di belakangnya, kata Hu Ping jujur. Benar, aku bahkan membunuh Si Yu. Apa menurutmu aku akan mengampuni seseorang yang lebih buruk dari Si Yu? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Apa, kamu membunuh kakak senior Si Yu? Hu Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar, dia mati di tanganku. Setelah mendengar ini, Hu Ping tidak bisa menahan keringat dingin. Dia tahu kekuatan Si Yu. Namun, ketika dia memikirkan jangkrik benang emas Linlong, dia merasa lega. Adik Lin, tolong lepaskan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku pasti akan membalasmu dengan melakukan apapun. Hu Ping memohon lagi. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung membentuk segel tangan dan mendorongnya. Kali ini, segel kutukan pedang surgawi langsung menyerang jantung Hu Ping, membunuhnya seketika. Saat ini, dua orang lainnya yang terluka oleh jangkrik benang emas sudah tidak bernapas lagi. Linlong segera menyingkirkan batu luar angkasa pada mereka. Setelah membereskan, dia terus berjalan ke depan. Dia tidak berencana mencari Zuyun. Ini karena Fan Liang dan Si Yu telah dibunuh olehnya. Tidak ada orang lain yang berani mengambil tindakan terhadap Zuyun. Setelah itu, dia menemukan tempat untuk mempelajari kumbang perak dan segel kutukan rune yang cocok dengan mereka. Setelah mempelajarinya sebentar, dia mulai menggambar segel kutukan rune pada tubuh kumbang perak. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia menggambar rune kersel pada semua tubuh Silver Beetle. Saat ini, dia menganggup puas. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menghadapi Mojin. Ia segera melepaskan tikus bambu tersebut. Kali ini, dia merilisnya untuk melacak Mojin. Tentu saja, dia ingin menemukan dunia rahasia dengan kumbang pemakan emas. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menghadapi Mojin. Ini juga alasan mengapa dia pergi mencarinya. Apalagi mereka baru saja memasuki lapisan keempat. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Mojin, mustahil baginya untuk mencapai dunia rahasia secepat itu. Segera, tikus bambu itu mendeteksi arah Mojin. Jaraknya cukup jauh darinya, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia langsung bergegas menuju kediaman klan Mo secepat yang dia bisa. Sepanjang perjalanan, dia bertemu banyak binatang buas dan serangga terbang. Oleh karena itu, dia tidak terlalu cepat. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia sampai di hutan lebat. Saat dia melihat ke depan, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Ada beberapa orang ke arah itu, dan salah satunya adalah Mojin. Setelah mencari beberapa saat, dia menyadari bahwa Mojin dan yang lainnya sepertinya terus mencari sesuatu. Mungkinkah dunia rahasia ada di dekat sini? Lin Long berpikir. Lin Long yang terampil dan berani segera mendekati orang-orang itu. Meskipun dia memiliki kumbang perak, pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Jika dia menagih sekarang, bahkan jika dia menang, dia harus membayar harga yang mahal. Saat dia mendekat, dia melihat Mojin mengeluarkan kompas di tubuhnya. Sepertinya itu dekat, Lin Long mengangguk saat melihat tindakan Mojin. Setelah mengikuti orang-orang ini selama setengah jam, mereka akhirnya berhenti di sebuah tanah datar. Kakak senior Mojin, apakah ada di sini? Seseorang bertanya ketika mereka melihat tindakan Mojin. Berdasarkan indera kompas, itu pasti ada di sini. Coba lihat apakah kamu bisa mengaktifkan pintu masuk ke dunia rahasia di sekitar, Mojin segera berkata. Setelah mendengar kata-kata Mojin, orang-orang ini menyebar dan mencari kemungkinan jalan masuk di sekitar. Setelah setengah waktu dupa, seorang pemuda tiba-tiba berseru kegirangan. Kakak senior Mojin, ada di sini. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang memandangnya. Benar saja, mereka menemukan ada tanda yang berkedip di sampingnya. Segera, orang-orang ini berjalan ke arah itu. Saat mereka sampai di sana, jumlah rune telah meningkat secara signifikan. Ini pintu masuknya. Semuanya, berhati-hatilah dengan lingkungan sekitar kalian. Jangan biarkan siapapun menyelinap masuk. Jangan biarkan apapun terjadi, Mojin segera berkata dengan gembira. Tentu saja, dia tidak ingin orang lain memasuki dunia rahasia bersamanya. Jika itu terjadi, akan ada orang yang bertengkar dengannya. Terlebih lagi, orang-orang ini pada dasarnya setia kepadanya. Setelah masuk, mereka tidak akan bertarung dengannya sama sekali. Sekelompok orang segera mengamati sekelilingnya sambil menunggu pintu masuk dibuka. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah beberapa saat, tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua berseru kaget. Wajah Mojin sangat suram. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang membuatnya tertekan adalah hal itu belum berakhir. Setelah beberapa saat, cahaya menyelaukan tiba-tiba bersinar di pintu masuk. Cahaya ini sangat terang, dan dalam sekejap langsung membubung ke langit. Bajingan asterisker, apa yang terjadi? Mojin mengutuk dalam hati. Lagipula, jika dunia rahasia ini menyebabkan keributan besar, bukankah itu akan menarik orang lain dari tempat lain? Benar saja, tak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki seseorang berlari ke arahnya dari jarak tak jauh. Pasti ada dunia rahasia kecil di sana. Dengan kekuatan cahaya ini, benda-benda di dalam dunia rahasia itu pasti bagus. Guo Mingli, kamu benar. Aku pikir juga begitu. Dari jauh, Mojin mendengar percakapan orang-orang yang bergegas mendekat. Itu Guo Mingli dan yang lainnya. Mojin mengerutkan alisnya. Meski kekuatan Guo Mingli lebih lemah darinya, saat berkompetisi di dunia rahasia, terkadang, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang penting. Selama periode waktu ini, Mojin telah mengalami aturan yang tidak seragam di dunia rahasia kecil. Segera, Guo Mingli dan yang lainnya tiba di depannya. Senyuman di wajah ketiga orang ini langsung menghilang. Ini wajar saja karena mereka melihat Mojin dan yang lainnya. Guo Mingli, alam rahasia ini telah aku rebut, Mojin. Jadi, silakan pergi, kata Mojin acuh tak acuh. Saat ini, bagaimana Guo Mingli bisa pergi? Mendengar perkataan Mojin, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Mo, ini tidak benar. Alam rahasia kecil bukanlah milik pribadi siapapun. Karena kita bertiga melihatnya, tentu saja kita juga bisa memasukinya. Cek-cek, Guo Mingli, apakah kamu mendekati kematian? Mojin berkata dengan dingin. Kakak senior Mo, kamu melebih-lebihkan. Kami hanya ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, kata Guo Mingli sambil tersenyum. Guo Mingli, kamu memaksaku untuk mengambil tindakan. Wajah Mojin langsung menjadi suram. Kakak senior Guo, saya khawatir Anda tidak dapat mengambil tindakan, kata Guo Mingli. Mendengar kata-katanya, alis Mojin semakin berkerut. Jelas sekali ada orang yang bergegas dari arah lain. Benar saja, ketiga orang itu dengan cepat muncul di hadapan mereka. Salah satu dari tiga orang itu juga orang yang keras kepala. Karena itu, Mojin merasa lebih tertekan di hatinya. Sial, apa yang sedang dilakukan dunia rahasia ini? Saya tidak punya keuntungan apapun dalam mendapatkan kompas. Mojin mengutuk dalam hati. Hei, kakak senior Mojin, Guo Mingli, kamu juga di sini. Karena itu masalahnya, aku akan mengikuti jejakmu dan menjelajahi dunia rahasia, kata orang yang keras kepala di antara ketiganya. Ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, beberapa kelompok orang bergegas mendekat. Pada titik tertentu, wajah Mojin dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena salah satu dari empat orang yang berjalan mendekat adalah ahli nomor satu di antara murid klan Mo, Mo Lin Feng. 1657 Sepertinya kakak muda Mojin menemukan dunia rahasia ini terlebih dahulu. Kita semua menikmati kejayaannya. Mo Lin Feng, yang sedang berjalan mendekat, secara alami melihat Mojin berdiri di samping lingkaran cahaya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Mojin datang ke sini lebih dulu. Hah, Mojin dengan dingin mendengus ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Hubungan antara murid keluarga Mo nomor satu dan nomor dua tidak begitu baik. Mojin tidak berkata apa-apa, namun Mo Lin Feng bertanya, Saudara muda Mojin, harta karun apa yang ada di dalam dunia rahasia ini? Mengapa baru saja ada keributan yang begitu besar? Tidak perlu memberitahuku, kata Mojin dengan dingin. Cek-cek, kakak muda Mojin, kenapa kamu harus seperti ini? Bagaimanapun, kami adalah murid keluarga Mo, dan kami salah satu yang terbaik. Hubungan kami menyangkut masa depan seluruh keluarga Mo, Mo kata Lin Feng. Melihatnya, sepertinya dia lebih unggul dalam konfrontasi sebelumnya dengan Mojin. Namun, ketika dia memikirkan identitas Mojin sebagai murid nomor satu keluarga Mo, dia mengerti. Lin Long berpikir dalam hati, sepertinya orang jahat harus ditangani oleh orang jahat. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, kata Mojin dengan dingin. Haha, kakak muda Mojin, kamu melebih-lebihkan. Mo Lin Feng tertawa. Mo Jin tidak mengatakan apapun lagi. Mo Lin Feng juga tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dengan senyuman di wajahnya, dia membawa ketiga pengikutnya ke sebuah pohon besar di sampingnya. Setelah beberapa saat, He Ying juga datang. Setelah beberapa saat, Lin Long melihat Zhu Yun juga datang. Zhu Yun datang sendirian, dan dia tampak baik-baik saja. Dia mungkin tidak menemui masalah apapun sebelumnya. Setelah datang, Zhu Yun melihat ke kiri dan ke kanan beberapa saat sebelum berjalan ke sisi beberapa orang yang dia kenal. Sial, sekarang semua orang sudah ada di sini, apa gunanya aku menemukan tempat ini dengan kompas ini? Melihat situasi ini, Mojin mengutup dalam hatinya. Tentu saja, tidak semua orang bisa terburu-buru. Dia hanya mengatakan ini karena marah. Pada saat inilah Rune akhirnya berhenti. Lalu, lingkaran cahaya muncul di samping Mojin. Sebelumnya, Mojin berencana untuk menghentikan orang lain memasuki lingkaran cahaya ini, tetapi sekarang karena ada begitu banyak orang di luar, dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia langsung memimpin beberapa orang yang mengikutinya ke dalam lingkaran cahaya. Setelah itu, masyarakat sekitar juga berjalan menuju lingkaran cahaya. Zhu Yun adalah orang terakhir yang masuk. Kakak senior Zhu, saat Zhu Yun berjalan ke dalam lingkaran cahaya, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Ketika Zhu Yun menoleh untuk melihat, dia langsung sangat gembira karena orang ini tidak lain adalah Lin Long. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus melihat sekeliling, berharap melihat sosok Lin Long. Namun, yang membuatnya tertekan adalah dia tidak melihat Lin Long. Apakah sesuatu terjadi pada saudara muda Lin? Dia bahkan merasa khawatir di dalam hatinya. Siapa yang mengira Lin Long akan muncul di belakangnya begitu saja ketika dia mengira dia tidak akan muncul? Adik Lin, kamu di sini juga. Meskipun Zhu Yun memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dia hanya mengucapkan satu kalimat ini pada akhirnya. Ya, Lin Long mengangguk. Aku sangat takut tidak bisa datang, kata Zhu Yun lagi. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di depan bola bercahaya dan berjalan masuk. Setelah masuk, Lin Long menemukan bahwa Allah itu masih sama seperti sebelumnya. Setelah masuk, sekelompok orang secara alami mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sedang mendiskusikan harta karun apa yang ada di dunia rahasia ini hingga menyebabkan keributan besar. Selama proses ini, Mo Jin juga melihat Lin Long, tapi dia tidak mengatakan apapun. Jelas, karena kehadiran Mo Lin Feng, dia tidak sombong seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, suara halus dari roh formasi akhirnya terdengar. Selamat datang di tempat ini, murid-murid keluargamu. Untuk bisa datang ke sini, Anda harus menjadi elit di antara elit keluargamu. Di dunia rahasia ini, kamu akan mendapatkan kumbang pemakan emas serta rune dan kutukan yang terkait dengannya. Kata semangat formasi. Apa, sebenarnya itu adalah kumbang pemakan emas? Itu hebat. Dalam sekejap, orang-orang di aula yang sebelumnya tidak mengetahui hal ini semuanya bersorak. Kumbang pemakan emas adalah raja dari semua kumbang. Di seluruh keluargamu, hanya sang patriark yang memiliki satu. Sekarang mereka benar-benar mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Bahkan Molin Feng yang sebelumnya tenang dan tenang pun tampak tersentuh. Untungnya, baru saja terjadi keributan besar di dunia rahasia ini. Kalau tidak, kumbang pemakan emas mungkin akan diambil oleh orang itu, Mo Jin. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Setelah kegembiraan, orang-orang yang lebih lemah secara alami mengerutkan kening, karena kemungkinan mereka mendapatkan kumbang pemakan emas sangat, sangat rendah. Namun, sebagian besar dari mereka masih menyimpan sedikit harapan. Bagaimanapun, mendapatkan harta karun di alam rahasia tidak selalu bergantung pada kekuatan seseorang. Terkadang, itu bergantung pada takdir dan keberuntungan. Oleh karena itu, seseorang segera bertanya dengan tidak sabar, Tuan Roh Formasi, bolehkah saya tahu bagaimana kita bisa mendapatkan kumbang pemakan emas serta kutukan dan kutukannya? Pertama, saya akan memberikan pertanyaan untuk menguji Anda. Jika Anda lulus, Anda akan bisa masuk ke babak selanjutnya, kata semangat formasi. Melihat bahwa Roh Formasi tidak mengatakan apa yang akan terjadi pada ronde selanjutnya, orang itu secara alami menutup mulutnya dengan bijaksana. Namun, ada juga orang yang tidak dapat memahami arti dari Roh Formasi, jadi mereka bertanya, Tuan Roh Formasi, lalu apa babak selanjutnya? Jika kamu bahkan tidak tahu apakah kamu bisa melewati babak ini, mengapa kamu bertanya sejauh ini? Roh Formasi segera berkata dengan dingin. Tampaknya Roh Formasi ini juga memiliki temperamen yang berapi-api. Lin Long berpikir dalam hati. Mendengar perkataan Roh Formasi, bagaimana orang itu berani berbicara? Pada saat itu, semua orang sedang menunggu Roh Formasi mengajukan pertanyaan. Kumbang pemakan emas itu berkaitan dengan kemampuan menggambar kutukan dan kutukan. Jadi, pertanyaanku adalah kamu menggambar kutukan dan kutukan. Jika kamu bisa menggambarnya, maka kamu akan punya kesempatan untuk masuk ke babak berikutnya, kata-kata Roh Formasi. Jadi begitu, lalu aku punya harapan. Mereka yang ahli dalam menggambar makian dan makian langsung tersenyum. Tadi sudah kubilang, semuanya tergantung takdir. Bahkan salah satu dari mereka berkata dalam hatinya. Adapun mereka yang tidak memiliki bakat di bidang ini, mereka langsung mengerutkan kening. Kemudian, dalam kehampaan di depan semua orang, rune muncul. Kemudian, selembar kertas dan kuas muncul di antara rune-rune ini, lalu melayang ke arahnya. Dengan sangat cepat, setiap orang mendapat selembar kertas dan kuas. Ada kutukan dan kutukan di kertas itu. Jadi, setelah menerima kertas dan kuas, pandangan mereka semua terfokus pada kertas tersebut. Pada saat itu, kebanyakan orang mengerutkan kening. Hanya sedikit orang yang tidak merasa khawatir sama sekali. Mo Lin Feng, He Ying, dan yang lainnya adalah orang-orang seperti itu. Tentu saja, Lin Long juga sama. Setelah melirik kutukan dan kutukan, Lin Long segera mulai menggambar. Setelah beberapa saat, dia berhasil. Pada saat berikutnya, Lin Long berkata pada kehampaan, Tuan Roh Formasi, saya telah berhasil menariknya. Tidak mungkin, begitu cepat. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut. Selain satu atau dua orang, yang lain tidak mengetahui bahwa Lin Long memiliki kemampuan seperti itu. Mo Jin juga sama. Anak ini sebenarnya memiliki bakat luar biasa di bidang ini. Melihat Lin Long, Mo Jin juga sedikit terharu. Di sisi lain, setelah melihat Lin Long, Mo Lin Feng bertanya kepada orang di sampingnya, siapa itu? Dia tahu bahwa Lin Long adalah murid baru. Namun, dia belum berada di kota Mo Si selama periode waktu ini, jadi dia tidak tahu siapa Lin Long. Orang itu adalah murid kebanggaan tetua Xie Xie, Lin Li, pengikutnya buru-buru berkata. Dia adalah Lin Li, mengatakan itu, wajah Mo Lin Feng segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia baru kembali beberapa hari, dia sudah mendengar banyak orang menyebut Lin Li, jadi dia tentu tahu bahwa Lin Li adalah tokoh berpengaruh di kota Mo Si akhir-akhir ini. Itu benar, pengikutnya menganggup dengan berat. Anak ini sepertinya punya kemampuan, pikir Mo Lin Feng dalam hati. Sebelumnya, tidak peduli apa yang orang-orang katakan, dia tidak menganggap serius Lin Long. Tapi sekarang, penampilan Lin Long membuatnya tidak punya pilihan selain mengaguminya. Iya itu benar, dia memang menarik kutukan dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya, kata Roh Formasi. Setelah jeda sebentar, dia malah memuji, siapa namamu? Kamu memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda. Lumayan. Tuan Roh Formasi, nama keluarga ku adalah Lin, dan namaku adalah Li, jawab Lin Long. Bagus-bagus-bagus. Semangat Formasi sebenarnya mengatakan, baik, tiga kali berturut-turut. Terlihat bahwa dia sangat mengagumi Lin Long. Situasi seperti itu tentu saja membuat banyak orang di sekitarnya iri, bahkan Mo Jin dan Mo Lin Feng. Untungnya, Roh Formasi tidak mengatakan hadiah apa yang harus dia berikan. Kalau tidak, mereka akan semakin iri. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang membenamkan diri dalam menggambar kutukan. Setelah beberapa saat, Mo Lin Feng menjadi orang pertama yang menggambar, disusul oleh He Ying. Kemudian, setelah lima atau enam orang, giliran Mo Jin. Tampaknya Mo Jin tidak memiliki bakat apapun dalam aspek ini. Ketika waktunya habis, setidaknya 70 persen orang lulus. Ini wajar karena kutukan dan rune tidak terlalu sulit. Beberapa orang yang tersingkir secara alami merasa sangat tertekan. Namun, mereka hanya bisa menerima nasibnya. Mereka yang lolos tentu saja menantikan babak berikutnya. Mereka tidak tahu kompetisi seperti apa yang akan terjadi. Pikiran ini terlintas di benak mereka. Kemudian, suara roh formasi terdengar. Selanjutnya, kamu akan memasuki hutan lebat. Kumbang pemakan emas dan kutukan yang terkait dengannya ada di hutan ini. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Seseorang segera bertanya. Sangat sederhana. Andalkan kekuatan dan keberuntunganmu, kata roh formasi. Mengandalkan kekuatan dan keberuntungan, kata-kata ini menyebabkan para murid saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh roh formasi. Pada saat inilah sebuah rune tiba-tiba muncul di tengah aula. Kemudian, lingkaran cahaya segera muncul di depan semua orang. Masuki lingkaran cahaya ini dan kamu akan mencapai hutan. Kamu bisa masuk sekarang, kata roh formasi. Begitu suaranya turun, mereka yang lewat segera berjalan menuju lingkaran cahaya. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di hutan lebat. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Jelas sekali bahwa mereka muncul secara acak di hutan ini. Linlong segera berjalan ke depan. Saat dia berjalan, dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melihat apakah ada jejak kumbang pemakan emas. Setelah beberapa saat, seekor binatang buas tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekuatan binatang buas ini tidak seberapa, jadi Linlong dengan mudah membunuhnya. Linlong terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama satu jam, dia masih belum menemukan petunjuk apapun. Dia bahkan tidak melihat satu orang pun. Ketika dia melihat sekeliling dari sudut pandang tertentu, dia menemukan bahwa hutan ini tidaklah kecil. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar orang berbicara di depannya. Sepertinya itu suara Guo Mingli. Selain dia, sepertinya ada tiga atau empat orang lainnya. Sambil berpikir, Linlong diam-diam berjalan menuju orang-orang ini. Tidak lama kemudian, dia sampai di balik pohon besar. Di sini, dia bisa dengan jelas mendengar suara orang-orang ini. Lin, apa kamu yakin serangga itu benar-benar kumbang pemakan emas? Seseorang bertanya. Linlong mengenali orang ini sebagai Guo Mingli. Saya melihat serangga itu berwarna kuning seluruhnya. Pasti kumbang pemakan emas. Jawab orang lain. Orang ini seharusnya adalah Lin. Karena itu masalahnya, mari kita kejar ke arah yang diidentifikasi Lin, kata orang lain. En, ayo kita lakukan itu. Yang lain langsung setuju. Kemudian, Linlong melihat beberapa orang bergerak ke arah tertentu. Dari kelihatannya, mereka seharusnya menemukan kumbang pemakan emas. Linlong memutuskan untuk mengikuti mereka dan melihatnya. Dengan pemikiran itu, Linlong segera mengikuti di belakang mereka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di luar gua batu. Setelah melihat-lihat sebentar, beberapa dari mereka berjalan menuju gua. Adapun Linlong, dia juga mengikuti mereka. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong sampai di area yang relatif luas. Saat ini, Guo Mingli dan yang lainnya masih berada di depannya. Saat Linlong hendak terus mengikuti mereka, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat itulah dia tiba-tiba berbalik. Saat dia berbalik, seekor serangga terbang melewati lehernya. Bisa dikatakan jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, dia pasti akan diserang oleh serangga terbang ini. Linlong tidak berani gegabuh. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung melesat beberapa puluh kaki jauhnya. Tepat pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Guo Mingli dan yang lainnya. Adapun serangga terbang yang menyerangnya berhenti di depan salah satu dari mereka. Serangga terbang ini berwarna putih dengan bintik hitam. Itu adalah jenis serangga terbang yang belum pernah dilihat Linlong sebelumnya. Jelas, orang-orang ini telah mengetahui bahwa Linlong ada di belakang mereka, jadi mereka meninggalkan serangga terbang ini untuk menyerang Linlong secara diam-diam. Namun, Linlong berhasil mengelak. Dengan kemampuannya, bagaimana orang-orang ini bisa menemukannya? Mungkinkah itu serangga terbang? Melihat serangga terbang itu, Linlong berpikir dalam hati. Linli, kenapa kamu mengikuti kami? Guo Mingli bertanya dengan cemberut. Tentu saja, saya ingin melihat apakah ada kumbang pemakan emas di dalam, jawab Linlong sambil tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa di sini. Kamu bisa kembali sekarang, kata pemilik serangga terbang itu dengan bangga. Orang ini bukanlah salah satu dari orang-orang yang mengikuti Guo Mingli keluar. Jelas sekali bahwa dia telah bekerja sama dengan Guo Mingli setelah memasuki hutan. Melihat kalian, kenapa aku merasa ada kumbang pemakan emas di dalamnya? Kata Linlong. Kalaupun ada, itu bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Jadi, silakan pergi, kalau tidak kami tidak akan sopan di luar. Kata Guo Mingli. Maaf, saya tidak berencana pergi. Selain itu, saya tidak suka diancam, kata Linlong. Tidak suka diancam. Cek-cek. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sangat kuat. Sejujurnya, betapapun berbakatnya Anda, di depan saudara-saudari senior di luar, Anda hanyalah orang lemah, kata pemilik serangga terbang itu dengan bangga. Anda salah. Linlong menggelengkan kepalanya. Aku salah. Sepertinya Anda ingin merasakan kekuatan serangga terbang ini. Meskipun kamu baru saja bisa menghindari serangannya, itu hanya karena aku tidak membiarkannya menggunakan kekuatan penuhnya. Jika saya membiarkannya menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana Anda bisa menjadi tandingannya? Begitu dia selesai berbicara, serangga terbang di depannya menyerang Linlong lagi. Adapun Linlong, dia langsung melepaskan Jangkrik Sutra Emas. Dalam sekejap, Jangkrik Sutra Emas segera menghampirinya. Pada saat ini, seseorang di seberang sana berseru, itu Jangkrik Sutra Emas. Jangkrik Sutra Emas, orang yang tidak mengetahui jenis serangga terbang itu juga berseru. Meskipun mereka belum pernah melihat Jangkrik Sutra Emas sebelumnya, mereka tahu betapa kuatnya itu. Wajah pemilik serangga terbang di seberang juga berubah menjadi jelek. Ci, ci, ci. Sesaat kemudian, hanya terdengar suara, dan serangga terbang lainnya segera ditelan oleh Jangkrik Sutra Emas. Kemudian, Jangkrik Sutra Emas langsung mengejar orang itu. Wajah orang itu berubah drastis, dan dia buru-buru melepaskan jenis serangga terbangnya. Dalam sekejap, dia melepaskan sepuluh di antaranya. Setelah sepuluh ini dilepaskan, Jangkrik Sutra Emas Linlong segera terbang kembali. He he, sekuat apapun Jangkrik Sutra Emasmu, itu hanya satu. Bagaimana bisa dia menjadi lawanku? Orang itu berkata dengan puas. Saat dia berbicara, sebelah serangga terbangnya sekali lagi melesat ke arah Linlong. Dia tahu bahwa jika dia terus menggunakan Jangkrik Sutra Emas itu, dia pasti akan mati karena serangan serangga terbang pihak lain. Oleh karena itu, Linlong melepaskan sisa Jangkrik Sutra Emas. Dalam sekejap, sepuluh Jangkrik Sutra Emas segera pergi menemui serangga terbang tersebut. Tidak mungkin, sebenarnya ada sepuluh Jangkrik Sutra Emas. Melihat Linlong sebenarnya memiliki begitu banyak Jangkrik Sutra Emas, orang-orang di depannya langsung terkejut. Saat mereka berseru kaget, kedua kelompok serangga terbang itu mulai bertarung dengan sengit. Pada awalnya, serangga terbang di sisi lain masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, orang di sisi lain buru-buru berteriak, Saudara Mudalin, cepat minta Jangkrik Sutra Emasmu untuk berhenti, iya. Serangga terbangnya dibudidayakan dengan harga yang tidak diketahui, dan sekarang mereka benar-benar akan mati di tangan Jangkrik Sutra Emas pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Bagaimana Linlong bisa berhenti? Bukan saja dia tidak berhenti, Jangkrik Sutra Emas miliknya juga menyerang dengan lebih ganas. Hanya dalam waktu singkat, serangga terbang pihak lain semuanya langsung terbunuh. Pada saat ini, orang di seberang sana sangat marah, dan dia berteriak, Lin Li, kamu terlalu hina. Beraninya kamu tidak memberiku kesempatan untuk hidup. Cek, cek, kapan kamu berpikir untuk memberiku kesempatan untuk hidup selama serangan diam-diam? Linlong mencibir. Sebelumnya, jika bukan karena kehendak ilahi yang kuat, dia pasti sudah terkena serangannya. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan pihak lain begitu saja? Saat ini, Guo Mingli berkata dengan dingin, Lin Li, sepertinya kamu ingin kami menyerang bersama. Namun, saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam. Kakak senior Guo, cepat datang, kumbang pemakan emas telah muncul. Jelas sekali, itu adalah salah satu orang yang ditinggalkan Guo Mingli dan yang lainnya di dalam. Mendengar ini, Guo Mingli langsung berkata, abaikan dia, ayo masuk dan ambil kumbang pemakan emas dulu. Setelah mengatakan ini, Guo Mingli langsung berbalik dan berjalan masuk. Yang lain juga mengikuti di belakang, tapi karena takut Lin Long akan menyerang mereka, mereka semua mundur. Adapun Lin Long, bagaimana dia bisa peduli pada mereka? Di dalamnya masih ada gua batu, dan tidak jauh di depannya berdiri seseorang. Jelas sekali bahwa Guo Mingli dan yang lainnya telah tertinggal. Begitu mereka masuk, Guo Mingli memandang orang itu dan bertanya, Wang Ming, di mana kumbang pemakan emas? Di lubang kecil di depanku ini, orang itu menunjuk ke sebuah lubang kecil di dinding di depannya. Lubang kecil ini hanya berukuran tiga jari. Mendengar ini, Guo Mingli dan yang lainnya buru-buru berjalan mendekat. Mereka mengintip ke dalam lubang kecil, tetapi tidak menemukan apapun. Saya dengar kumbang pemakan emas suka memakan serangga terbang dan sejenisnya. Mari kita masukkan serangga terbang untuk melihatnya, kata seseorang pada saat itu. Mem, ada hal seperti itu. Guo Mingli mengangguk, lalu memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, siapa di sini yang punya serangga terbang tambahan. Gunakan itu sebagai umpan dan masukkan ke dalam lubang kecil ini. Untuk sesaat, mereka saling memandang dengan cemas, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah beberapa lama, seseorang berdiri dan berkata, saya punya serangga terbang di sini, kita bisa mencobanya. Baiklah, keluarkan serangga terbangmu, Guo Mingli segera berkata. Orang itu segera mengeluarkan seekor serangga terbang dari tubuhnya. Ini adalah serangga terbang biasa yang bahkan tidak memiliki lambang rune. Baiklah, letakkan sedikit di luar lubang dan lihat apakah itu bisa memancing kumbang pemakan emas keluar, kata Guo Mingli. Segera, orang itu melumpuhkan serangga terbang biasa itu dan memasukkannya ke dalam lubang kecil. Dalam waktu singkat, terjadi pergerakan di dalam, dan semua orang melihat serangga emas muncul di lubang kecil. Melihat situasi ini, orang di samping Guo Mingli dengan cepat mengeluarkan serangga terbang biasa itu. Namun, dia masih terlalu lambat, karena pada saat berikutnya, serangga gemuk biasa sudah ditelan oleh serangga emas. Setelah menelannya, serangga emas itu segera berlari kembali ke dalam lubang. Berengsek, melihat situasi ini, Guo Mingli dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kinbin, apakah kamu memiliki lebih banyak serangga terbang? Guo Mingli buru-buru bertanya pada orang itu. Ya, orang bernama Kinbin mengangguk, lalu mengeluarkan serangga terbang biasa dari tubuhnya. Meskipun serangga terbang ini terlihat biasa saja, ia tetap memiliki kekuatan. Kali ini, jangan menaruhnya terlalu dalam. Letakkan di luar lubang, kata Guo Mingli. Kinbin, perhatianmu tidak boleh diganggu. Peluang cepat berlalu. Jika perhatianmu teralihkan, kemungkinan besar kamu akan kehilangan kesempatan itu, kata seseorang di samping Guo Mingli. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini, kata Kinbin sambil menepuk dadanya. Setelah mengatakan ini, dia meletakkan serangga terbangnya di luar lubang kecil. Sekelompok orang segera membuka mata lebar-lebar untuk melihat apakah kali ini akan berhasil. Segera, serangga emas itu muncul kembali. Namun, setelah mengetahui bahwa umpannya jelas-jelas berada di luar lubang, ia langsung ragu-ragu. Orang-orang yang hadir tidak berani gegabu, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun untuk menakut-nakuti serangga emas tersebut. Orang yang paling gugup adalah Kinbin, karena setiap gerakannya berkaitan dengan dapat atau tidaknya mereka menangkap serangga kecil di dalamnya. 1659 Setelah beberapa saat, serangga di dalamnya tiba-tiba bergerak. Ia dengan cepat mencoba menggigit serangga terbang di luar. Kinbin buru-buru mengeluarkan serangga terbang itu, tapi dia masih terlalu lambat. Sebelum dia bisa mencabutnya, serangga terbang tersebut telah digigit oleh serangga di dalamnya, dan ia mengebor kembali ke dalam lubang. Kinbin, kamu sangat lambat. Guo Mingli dan yang lainnya mengerutkan kening. Yah, aku memang agak lambat, kata Kinbin dengan canggung. Guo Mingli lalu berkata, Kinbin, apakah masih ada serangga terbang lagi? Beberapa lagi, Kinbin mengatupkan giginya. Dia sudah berhati-hati, tidak peduli apa, dia harus menangkap serangga di dalamnya. Baiklah, ambil satu lagi. Tapi kali ini, aku akan menariknya, kata Guo Mingli. Baiklah, Kinbin mengangguk. Dia sudah membuktikan bahwa dia tidak bisa melakukannya, jadi dia secara alami membiarkan Guo Mingli mencobanya. Setelah itu, Kinbin menempatkan serangga terbang itu di luar lubang kecil. Pada saat ini, orang yang menarik tali itu secara alami adalah Guo Mingli. Guo Mingli secara alami sangat fokus saat ini. Setelah beberapa saat, akhirnya terjadi beberapa gerakan, dan serangga emas dengan cepat muncul di pintu masuk gua. Sama seperti terakhir kali, ia dengan hati-hati menguji air sebelum bergerak. Melihatnya tergigit, Guo Mingli segera menarik kembali tali di tangannya. Namun, yang membuatnya tertekan adalah serangga emas itu masih selangkah lebih cepat. Pada saat dia menarik talinya, serangga emas telah menyambar serangga terbang itu dan bersembunyi di lubang kecil lagi. Kinbin, ambil yang lain. Guo Mingli mengerutkan kening dan berkata. Begitu suaranya turun, Kinbin mengeluarkan serangga terbang lainnya. Kali ini, mata Guo Mingli membelalak. Dia tidak menyangka hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Dia masih tidak bisa lari dari serangga itu. Dia menatap Kinbin lagi. Kinbin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Kinbin telah mengeluarkan serangga terbang lainnya. Kakak senior Guo, saya hanya membawa yang ini. Jika saya kalah, saya tidak akan memiliki yang lain, kata Kinbin saat ini. Sambil mengerutkan kening, Guo Mingli segera berkata, karena itu masalahnya, bukan hanya aku yang menariknya. Kalian juga harus melakukannya. Bahkan jika ada kemungkinan melukainya, jangan ragu. Baiklah, ayo lakukan itu. Yang lain mengangguk setuju. Saya berkata, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Jika tidak, jika Anda terus seperti ini, saya rasa Anda tidak akan dapat menangkap serangga itu. Bahkan setelah beberapa hari, tiba-tiba Linlong berkata, Biarkan kamu mencoba. Menurutku kamu tidak sekuat itu. Orang yang serangga terbangnya semuanya telah dibunuh oleh Linlong mengejek. Saya 100% percaya diri. Jika Anda tidak mau mencobanya dan ingin menyanyiakan kesempatan terakhir Anda, maka Anda bisa melakukannya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Cek-cek, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Pihak lain mencibir. Tanpa diduga, Guo Mingli tiba-tiba berkata, Baiklah, saya izinkan Anda mencobanya. Senior Guo, itu tidak bagus. Setelah mendengar ini, orang itu buru-buru berkata, Biarkan dia mencobanya. Mungkin dia benar-benar bisa menangkap serangga di dalamnya, kata Guo Mingli tanpa ekspresi. Tetapi, orang itu ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Guo Mingli. Biarkan saja dia mencobanya sekali. Jika tidak berhasil, aku bersedia mengeluarkan serangga terbangku. Mendengar perkataan Guo Mingli, pria itu mengangguk. Tentu. Baiklah, Linli, kemarilah, Guo Mingli segera berkata. Linlong segera berjalan menuju lubang kecil tersebut dan meraih tali yang digunakan untuk mengikat serangga terbang yang dijadikan umpan. Saat yang lain hendak datang, Linlong berkata, Tidak perlu. Awasi saja aku. Mendengar perkataannya, beberapa dari mereka mundur beberapa langkah. Kali ini, bak di dalamnya butuh waktu lama untuk keluar. Jelas sekali, ia sudah makan enak dengan serangga terbang itu. Setelah mondar-mandir di dalam lubang beberapa saat, serangga itu mulai bergerak. Ia berlari menuju serangga terbang biasa di luar dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya sangat gugup, terutama Guo Mingli, karena jika Linlong tidak dapat menangkap serangga terbang tersebut, dia harus mengeluarkan banyak uang. Tiba-tiba, serangga di dalamnya berpindah. Namun, saat ia menggigit serangga terbang tersebut, tangan Linlong tiba-tiba menariknya ke belakang dan langsung menarik serangga emas itu keluar. Kemudian, dia mengambil serangga itu di tangannya. Kecepatan dan reaksi Linli ini sangat cepat. Kita tidak bisa membandingkannya sama sekali. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya menghela nafas dengan emosi. Linli, kami menemukan ini, jadi tolong kembalikan pada kami, kata seseorang di samping Guo Mingli. Saat dia mengatakan ini, sekelompok orang telah mengepung Linlong. Ini, kata Linlong sambil melemparkan serangga di tangannya ke arah Guo Mingli. Guo Mingli buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil serangga itu. Setelah melihatnya, dia langsung tercengang karena meskipun serangga itu berwarna emas, itu sama sekali bukan serangga pemakan emas. Bug ini sepertinya saja. Bagaimana bisa? Ini bukan serangga pemakan emas. Guo Mingli berteriak. Apa? Ini bukan serangga pemakan emas. Orang-orang di sekitarnya segera menjulurkan lehernya dan melihat ke arah tangan Guo Mingli. Dengan satu pandangan, mereka segera memastikan bahwa itu benar-benar bukan serangga pemakan emas. Mereka sebenarnya membuang banyak waktu untuk bug ini. Guo Mingli dan yang lainnya tentu saja sangat tertekan. Baiklah, aku pergi dulu. Dengan itu, Linlong langsung keluar. Linlong secara alami juga mengalami depresi. Dia juga tidak menyangka bahwa bug di dalamnya bukanlah bug pemakan emas. Melihat Linlong pergi, orang yang dibunuh oleh Linlong buru-buru mengejarnya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mengejar Linlong? Setelah meninggalkan gua batu, Linlong terus mencari ke depan. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara pertarungan sengit di depannya. Ketika dia berjalan mendekat untuk melihat, dia menemukan bahwa Mo Jin dan yang lainnya sedang bertarung sengit dengan yang lain. Mo Jin dan yang lainnya sangat kuat, dan orang-orang itu berada dalam posisi pasif untuk dipukuli. Setelah beberapa saat, salah satu dari orang-orang itu buru-buru berteriak, Kakak senior Mo Jin, ayo pergi. Kami menyerah dan bersedia meninggalkan dunia rahasia ini. Saat itulah Mo Jin berhenti, dan dia berkata, karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu hidup. Mendengar perkataannya, anteknya pun menghentikan apa yang dilakukannya. Kemudian, orang lain tanpa daya meninggalkan dunia rahasia. Alasan mengapa Mo Jin melakukan ini secara alami adalah untuk memaksa orang-orang di dalam pergi. Dengan cara ini, tidak akan banyak orang yang bertarung dengannya demi serangga pemakan emas. Setelah itu, Mo Jin berkata kepada pengikutnya, baiklah, semuanya terus mencari. Saat Lin Long sedang memikirkan apakah dia harus meninggalkan orang-orang ini atau tidak, seekor serangga emas tiba-tiba terbang di depannya dan berhenti di pohon besar di depannya. Itu adalah serangga pemakan emas. Lin Long yakin dengan sekali pandang. Itu adalah serangga pemakan emas. Mo Jin dan yang lainnya juga berteriak dengan sangat gembira. Mereka sudah lama mencari, tapi tidak ada bayangan serangga pemakan emas. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka secara alami menjadi bahagia. Segera setelah itu, Mo Jin berkata, kalian tetap di barisan di samping. Aku akan pergi dan menangkap serangga pemakan emas ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju serangga pemakan emas. Segera setelah itu, dia tiba di depan serangga pemakan emas. Namun, saat dia mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparnya, serangga pemakan emas tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba ia terbang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah membuka jarak tertentu. Mengejar, Mo Jin berteriak sambil mengejarnya. Adapun yang lainnya, mereka mengikuti di belakang Mo Jin. Adapun Linlong, dia terus mengikuti di belakang mereka tanpa mengeluarkan suara. Tidak lama kemudian, serangga pemakan emas bersembunyi di dalam gua batu di depan mereka. Mo Jin dan yang lainnya juga langsung bergegas masuk. Setelah diam-diam mengikuti di belakang mereka, Linlong tiba-tiba menyadari bahwa gua batu ini mirip dengan yang sebelumnya. Karena kejadian sebelumnya, kali ini dia lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Mo Jin dan yang lainnya tidak sebanding dengan Guo Mingli dan yang lainnya. Jika dia ditemukan, pertempuran sengit pasti tidak bisa dihindari. Namun, yang membuat Linlong tertekan adalah setelah masuk beberapa saat, dia masih ditemukan oleh pihak lain. Pihak lain juga mengandalkan sejenis serangga terbang. Namun, orang yang memiliki serangga terbang jenis ini bukanlah Mo Jin, melainkan orang lain. Namun, karena medannya, mereka tidak dapat mengepung Linlong, dan hanya menghalangi jalannya. Melihat Linlong, Mo Jin berkata dengan dingin, Linli, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengikuti kami. Aku kebetulan bertemu denganmu, kata Linlong dengan tenang sambil tersenyum. Telah terjadi, saya khawatir Anda hanya tertarik pada bak pemakan emas yang kami kejar sekarang, bukan? Mo Jin mencibir. Ya, kamu benar. Memang begitu, kata Linlong tanpa menyembunyikan apapun. Nak, kamu benar-benar memakan isi perut macan tutul. Beraninya kamu tertarik dengan barang-barangku, kata Mo Jin. Benda ini milik keluarga Mo. Bagaimana mungkin itu milikmu, Mo Jin? Linlong berkata dengan tenang. Nak, kamu benar-benar meminta pemukulan. Namun, bagaimanapun juga, mustahil bagimu untuk mendapatkan serangga pemakan emas itu, kata Mo Jin dengan bangga. Begitukah, kalau begitu kamu salah? Linlong tersenyum tipis. Salah, itu tidak mungkin. Mo Jin tiba-tiba berteriak. Lalu, dia menunjuk ke arah Linlong dan berkata, bunuh dia. Saat dia mengatakan itu, tiga orang di sampingnya langsung menerkam ke arah Linlong. Linlong tidak berani bertarung langsung dengan mereka. Sebaliknya, dia langsung mundur. Ketiga orang itu langsung menerkam udara kosong. Nak, jangan lari, kata Mo Jin dingin. Saya tidak tertarik melawan mereka. Jika Anda datang sendiri, saya pasti akan menuruti keinginan Anda, kata Linlong sambil tersenyum. Begitukah, kalau begitu, cicipi lebah racun emasku. Saat dia berbicara, beberapa lebah racun emas segera muncul di depan Mo Jin. Meskipun kumbang perak di tubuh Linlong dapat menangani lebah racun emas, akan berbahaya jika orang lain menyerang. Sulit baginya untuk melawan dua tinju melawan empat tangan. Oleh karena itu, dia tidak bertarung langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur. Beberapa orang segera mengejarnya, yang satu mengejar sementara yang lain melarikan diri, dan beberapa dari mereka dengan cepat keluar dari gua batu. Saat ini, beberapa dari mereka tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, mereka kembali ke gua batu. Melihat beberapa orang yang berjalan kembali, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 1660 Saya akan mengabaikan kumbang pemakan emas ini dan mencari kumbang pemakan emas lainnya dan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Linlong akhirnya membuat keputusan ini. Saat dia hendak pergi, seekor serangga berwarna emas tiba-tiba melintas melewatinya. Mata Linlong berbinar karena itu jelas merupakan kumbang pemakan emas. Dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Kumbang pemakan emas sangat cepat. Bahkan jika Linlong menggunakan kecepatan tercepatnya, dia hanya bisa menutup jarak di antara mereka dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, kumbang pemakan emas tiba-tiba bersembunyi di dalam gua di depannya. Linlong juga membenamkannya. Setelah mengikuti kumbang pemakan emas selama beberapa saat, Linlong menemukan bahwa jalan di depannya tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua yang relatif besar. Melihat kumbang pemakan emas berada di dinding gua, Linlong segera mempercepat. Pada saat itu, dia menemukan bahwa kumbang pemakan emas tiba-tiba masuk ke dalam lubang seukuran kepalan tangan. Tampaknya kumbang pemakan emas telah menemukannya dan bersembunyi di dalamnya. Linlong tidak bisa menggali ke dalam lubang. Jika dia ingin menangkap kumbang pemakan emas, satu-satunya cara adalah dengan menerobos dinding gua. Meskipun ini pasti akan menimbulkan suara keras, Linlong tidak mempedulikannya dan langsung menyerang sisi lubang dengan tinjunya. Bang, bang, bang. Di tengah suara seperti itu, retakan dengan cepat muncul di dinding di samping lubang. Dengan kecepatan ini, dia akan segera bisa menangkap kumbang pemakan emas yang bersembunyi di dalam lubang. Namun, pada saat itu, dia mendengar langkah kaki dari luar. Mungkin ada kumbang pemakan emas di dalam. Semuanya, cepat masuk. Dia bahkan bisa mendengar suara ini. Mendengar suara ini, Linlong mau tidak mau mengerutkan alisnya karena itu jelas-jelas suara salah satu kelompok Mojin. Jelas sekali bahwa kelompok Mojin kebetulan berada di dekatnya dan segera bergegas setelah mendengar suara-suara aneh itu. Linlong tahu bahwa dia tidak bisa menembus dinding gua dan menangkap kumbang pemakan emas sebelum orang-orang itu bergegas masuk. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menangkapnya, dia akan dikelilingi oleh orang-orang itu. Pada saat itu, akan sangat berbahaya. Sepertinya dia hanya bisa menyerah pada kumbang pemakan emas ini. Linlong dengan cepat mengambil keputusan. Dibandingkan mendapatkan kumbang pemakan emas, keselamatannya sendiri lebih penting. Maka, Linlong berhenti dan bersembunyi di samping gua. Tidak lama kemudian, seseorang bergegas masuk ke kamar. Dugaan Linlong benar, itu adalah Mo Jin dan yang lainnya. Begitu mereka masuk, mereka melihat dinding retak di sekujur tubuh. Tidak hanya itu, Mo Jin juga berteriak, ada kumbang pemakan emas di sana, dan kumbang pemakan emasku meresponsnya. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah mendapatkan kumbang pemakan emas. Karena itu, mereka segera bergegas menuju dinding gua. Namun, masih ada seseorang yang menjaga pintu masuk. Namun, hanya ada satu orang yang menjaga pintu masuk, jadi Linlong tidak khawatir dia tidak akan menjadi tandingannya. Linlong tahu bahwa dia harus bergerak sekarang. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri jika orang-orang ini menemukannya. Dia segera melepaskan beberapa semut bersayap perak. Ini, semut bersayap perak. Saat melihat semut bersayap perak, orang di depannya langsung berteriak ngeri. Di saat yang sama, dia menghindar ke samping. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Semut bersayap perak langsung berlari ke tubuhnya. Linlong tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia berbalik dan semut bersayap perak dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada seseorang di sana. Dalam sekejap, Mo Jin dan yang lainnya segera berbalik dan bergegas mendekat. Setelah mengejarku, mereka mengejar Linlong hingga mencapai pintu masuk gua. Pada saat ini, Mo Jin dan yang lainnya juga melihat bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam adalah Linlong. Setelah memastikan bahwa itu adalah Linlong, Mo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Linli, anak ini benar-benar melukai salah satu orangku. Linlong tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia memberi jarak yang cukup di antara mereka. Saat ini, Mo Jin memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia melukai salah satu orangku, aku tetap harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa menemukan ada kumbang pemakan emas di dalam? Kakak senior Mo Jin, haruskah kita terus mengejar anak ini? Seseorang di samping Mo Jin bertanya dengan dingin. Tidak perlu, anak ini tidak mudah dikejar. Mari kita tangkap dulu kumbang pemakan emas di dalamnya. Jika waktunya tiba, kita akan mengejarnya. Kata Mo Jin. Saat ini, dia masih mengetahui betapa parahnya situasi. Oke, orang itu segera mengangguk. Linli, anggaplah anak ini beruntung. Setelah mengatakan ini, Mo Jin memimpin yang lain kembali ke dalam gua. Dia tahu bahwa meskipun dia menunggu orang-orang ini di luar, dia tidak akan bisa mendapatkan kumbang pemakan emas di dalam. Jadi, Linlong langsung menyerah. Mo Jin, izinkan aku memanfaatkanmu untuk saat ini. Jika saatnya tiba, aku akan membalasmu. Karena itu, Linlong meninggalkan gua. Setelah berjalan beberapa saat, ia melepaskan tikus bambu itu dari tubuhnya. Begitu dilepaskan, ia langsung meminta tikus bambu tersebut untuk mencoba melacak kumbang pemakan emas lainnya. Tadi, dia sudah meminta tikus bambu itu untuk mengingat aura kumbang pemakan emas. Itu pula yang menjadi alasan dia meminta tikus bambu melakukan hal tersebut. Lagi pula, aura kumbang pemakan emas hampir sama. Namun, apakah itu akan berhasil atau tidak, dia hanya akan mengetahuinya setelah bereksperimen. Setelah beberapa saat, matanya berbinar karena dilihat dari ekspresi tikus bambu itu, terlihat jelas bahwa ia telah merasakan keberadaan kumbang pemakan emas lainnya. Dalam hal ini, saya tidak perlu mengambil risiko dan merebut dua kumbang pemakan emas dari Mo Jin dan yang lainnya. Dengan pemikiran tersebut, Linlong segera meminta tikus bambu tersebut untuk mengejar kumbang pemakan emas yang paling dekat dengannya. Setelah mengejar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Linlong tiba di sebuah kumbang pemakan emas berada di seberang sungai. Saat ini, Linlong dengan jelas melihat beberapa orang di seberang sungai. Tampaknya orang-orang itu telah menemukan keberadaan kumbang pemakan emas. Linlong segera menyeberangi sungai dan berjalan menuju orang-orang itu. Setelah berjalan mendekat, dia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah He Ying. Kekuatan orang lain tidak lemah, dan tidak satupun dari mereka adalah murid baru. Semuanya, perhatikan, kumbang pemakan emas berada di bawah batu besar di depan. Kita akan pergi ke segala arah dan menutup semua arah. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, kata He Ying. Melalui tikus bambu, Linlong juga yakin ada kumbang pemakan emas di bawah batu. Linlong tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengawasi mereka dari belakang, menunggu kesempatan untuk bergerak. Segera setelah itu, He Ying dan yang lainnya bergerak menuju batu besar itu. Mereka sangat berhati-hati, dan setelah mengelilingi batu besar itu, mereka mempercepat langkahnya. Pada saat ini, seekor serangga berwarna emas tiba-tiba keluar dari bawah batu. Jelas sekali bahwa kumbang pemakan emas juga menyadari bahwa ia dikepung dan ingin melarikan diri. Mencoba melarikan diri, salah satu dari mereka berteriak. Pada saat yang sama, orang-orang yang paling dekat dengan kumbang pemakan emas melepaskan energinya dan menyerangnya. Bang! Meskipun kumbang pemakan emas berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, ia masih terkena salah satu energinya dan terhempas ke tanah. Dia terkena, cepat tangkap. Melihat ini, He Ying sangat gembira. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas menuju kumbang pemakan emas. Siapa sangka kumbang pemakan emas akan terbang lagi, dan kali ini kecepatannya tidak lambat. He Ying dan yang lainnya dengan cepat melepaskan energinya dan menyerangnya. Namun, karena formasi mereka agak tersebar, mereka tidak dapat mengenai kumbang pemakan emas dan membiarkannya melarikan diri. Cepat kejar! Sambil berteriak, beberapa dari mereka mati-matian mengejar kumbang pemakan emas. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah kecepatan kumbang pemakan emas tidak secepat sebelumnya. Saat mereka hendak menangkapnya, kumbang pemakan emas berbalik dan bergegas menuju gua terdekat. He Ying dan yang lainnya dengan cepat mengubah arah dan mengejarnya. Namun, saat mereka hendak bergegas ke dalam gua, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka dan bergegas ke dalam gua di depan mereka. Lin Li, melihat siapa orang itu, He Ying tidak bisa menahan tangisnya. Lin Long, yang sudah memasuki gua, berbalik dan tersenyum. Senior He Ying, maafkan saya, tapi kumbang pemakan emas ini milik saya. Pintu masuk gua sangat sempit dan hanya bisa menampung satu setengah orang. Jadi, Lin Long, yang memblokir pintu masuk, seperti seorang pria yang menahan sepuluh ribu orang. Berat, kamu mendekati kematian. Seseorang di samping He Ying berteriak dengan marah. Segera setelah itu, dia mengaktifkan mantra Rune dan menyerang Lin Long. Lin Long langsung membalas dengan mantra berserk naga. Di saat berikutnya, mantra tersebut langsung menelan mantra Rune lawan dan menyerang lawan dengan sisa energinya. Namun, saat sisa energi hendak melukai pihak lain, He Ying yang berada di samping tiba-tiba mengirimkan segel mantra Rune, menghancurkan sisa energi Lin Long menjadi ketiadaan, mencegah orang itu terluka oleh segel mantra Rune Lin Long. Ini adalah mantra naga pengamuk. Mantra runemu bukan tandingannya, kata He Ying. Mantra mengamuk naga, bagaimana dia bisa mengetahui mantra berserk naga. Mendengar kata-kata He Ying, orang-orang di sampingnya tentu saja tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Long, yang baru saja memasuki klan Mo dan masih sangat muda, akan mampu memahami mantra Rune yang begitu kuat. He Ying tidak menjawabnya dan langsung melepaskan tawon berbisa hitam miliknya. Dia tahu bahwa hanya tawon berbisa emas miliknya yang bisa menangani Lin Long. Kalau tidak, dengan medan tempat Lin Long berdiri, mereka pasti tidak akan bisa memasuki gua. Melihat He Ying melepaskan tawon berbisa hitam miliknya, Lin Long segera melepaskan kumbang perak miliknya. Segera, beberapa kumbang perak segera muncul di hadapannya. Melihat kumbang perak ini, He Ying langsung berteriak ketakutan, ini kumbang perak. Bukan hanya dia, orang-orang di sampingnya juga bereaksi sama. Mereka semua tahu betapa kuatnya kumbang perak, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Lin Long akan mampu mengendalikan mereka. He Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mengapa kamu memiliki kumbang perak? Dan bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Dia pernah bertarung dengan Lin Long sebelumnya, tapi dia tidak melihat Lin Long dengan Silver Beatles, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Long dengan acu tak acu tersenyum, ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Kumbang pemakan emas di dalam berhenti di suatu tempat, jadi dia tidak khawatir mereka akan melarikan diri saat dia berurusan dengan He Ying dan yang lainnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!